Segera, Luan kembali ke ruang pertemuan. Ketika dia kembali, Fang Zhangwen dan Hu Seng sama-sama tercengang. Mereka bertanya pada Luan, di mana Liulan. Dia bersama orang lain, jawab Luan. Namun, tidak lama kemudian, Liulan muncul lagi di aula pertemuan, menyebabkan mereka berdua kembali tercengang. Terutama ketika mereka menyadari bahwa ekspresi Liulan sepertinya tidak benar. Dia tampak marah dan bingung pada saat yang sama, tapi matanya tertuju pada Luan sejak dia memasuki ruangan. Fang Zhangwen dan Hu Seng saling berpandangan. Jelas sekali telah terjadi sesuatu di antara mereka berdua. Hu Seng kembali menatap Luan dengan cemas. Ini adalah momen penting untuk kerja sama mereka, jadi sebaiknya tidak ada yang salah. Keduanya tidak mau ikut campur. Lagi pula, tidak baik membicarakannya di depan umum. Itu akan membuat kedua belah pihak terlihat remeh. Namun, Liulan terus menatap Luan sepanjang waktu, dan Luan bahkan tidak melihat ke arah Liulan. Hal ini membuat mereka berdua tidak bisa duduk diam. Liulan, apa yang terjadi? Fang Zhangwen akhirnya berhenti berbicara dengan Hu Seng dan bertanya pada Liulan. Liulan melirik Fang Zhangwen, lalu langsung menatap Luan seolah-olah Luan adalah monster. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Luan ini adalah guru surgawi tingkat tiga. Apa? Fang Zhangwen terkejut. Dia segera melihat ke arah Luan, lalu ke Hu Seng, dan bertanya, apakah itu benar? Hu Seng juga tercengang. Dia tidak menyangka Fang Zhangwen mengetahui kekuatan Luan. Ini juga mengejutkannya. Namun, karena keadaan sudah seperti ini, dia tidak menyembunyikan apapun. Dia menganggup dan berkata, ya, kekuatan Luan berada di tahap pertengahan level tiga. Setelah mendengar ini, tidak hanya Fang Zhangwen, tetapi bahkan tubuh Liulan pun gemetar. Dia mengertakkan gigi dan menatap Luan, berkata, pantas saja kamu tidak ingin bertengkar denganku. Jadi kamu meremehkanku karena kamu lebih kuat dariku. Luan akhirnya menoleh dan memandang Liulan dengan acuh-ta'acuh. Namun, dia tidak mengatakan apapun. Melihat sikap Luan, kemarahan Liulan hampir meledak. Dia segera menoleh ke arah Fang Zhangwen, yang masih tercengang, dan berkata dengan keras, Paman Fang, aku harus bertarung dengannya. Kalau tidak, kita tidak akan bekerja sama lagi. Fang Zhangwen dan Hu Seng sama-sama terkejut saat mendengar ini. Luan akhirnya menatap mata Liulan. Ia sedikit mengernyitkan keningnya dan berkata, kami baru saja sepakat bahwa selama aku menyetujui perdebatan tersebut, kami tidak akan mengganggu kerja sama tersebut. Jika aku kalah, kami terus bertarung. Jika aku menang, aliansi simbol darah akan memberikan lebih banyak uang. Titik, apakah ini semua hanya lelucon? Anda mendengar ini? Wajah Liulan membeku, tapi dia langsung berkata, itu semua kata-kataku. Aku hanya seorang wanita, aku tidak peduli. Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena dibodohi. Anda tidak bisa menyalahkan saya. Saat dia berbicara, Liulan menatap Fang Zhangwen lagi dan berkata, Paman Fang, kamu harus membiarkan aku bertarung dengannya. Kalau tidak, aku tidak akan tahan. Ini, Fang Zhangwen memandang Liulan yang marah dan menatap Hu Seng dengan sedih. Namun, dia tidak bisa berkata apa-apa mengenai hal ini. Hu Seng juga tahu apa maksud Fang Zhangwen, tapi dia juga merasa sangat tidak nyaman. Bagaimanapun, Luan adalah anggota dari Mountain River Alliance. Bagaimana dia bisa menggunakan ini sebagai ancaman? Namun, ini lebih penting daripada bisnis. Jika Liulan benar-benar menemui pemimpin aliansi Liu. Memikirkan hal ini, Hu Seng memandang Luan. Meski dia tidak berkata apa-apa, menoles saja sudah cukup untuk menunjukkan sikapnya. Dia masih berharap Luan bisa membantunya menyelesaikan masalah merepotkan ini. Luan memandang Hu Seng, lalu Fang Zhangwen, dan akhirnya Liulan. Dia berkata dengan tenang, tidak perlu bertarung. Saya mengaku kalah. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang tercengang dan memandang Luan dengan ekspresi terkejut. Kita harus tahu bahwa menang atau kalah berkaitan dengan reputasi guru surgawi dari kota Serigala Hitam. Bagaimana dia bisa mengaku kalah tanpa bertarung? Namun, Luan sama sekali tidak menyesali perkataannya. Faktanya, dia tidak peduli sama sekali. Apalagi menurutnya, jika menang pasti akan direcoki. Di samping, ekspresi Liulan awalnya tertegun, lalu berubah menjadi lebih buruk. Dia mengertakan gigi dan menunjuk ke arah Luan. Jika kamu mengatakan itu, aku akan mengumumkannya ke seluruh kota dan memberitahu semua orang bahwa kamu telah kalah dariku. Tentu. Luan memandang Liulan dan berkata dengan tenang, jika aliansi simbol darah tidak nyaman, aliansi sungai gunung dapat melakukannya untukmu. Anda, Liulan hampir meledak. Dia mengambil langkah maju dan melepaskan semua energi asal surgawi miliknya. Dia menunjuk ke arah Luan dan berteriak dengan marah. Namun, menghadapi Liulan yang begitu marah, Luan masih tidak menanggapi. Dia hanya memandangnya dengan tenang. Ini, kali ini, giliran Huseng yang merasa malu. Dia memandang Fang Zhangwen. Dia tidak pernah mengira membawa Luan ke sini akan menyebabkan hal seperti itu. Dia berkata, Pemimpin aliansi Fang, apa pendapatmu tentang ini? Fang Zhangwen juga tampak gelisah. Liulan disukai oleh pemimpin aliansi. Meskipun dia adalah wakil pemimpin aliansi, dia tetap harus mendengarkan perintah pemimpin aliansi. Setelah memikirkannya, dia menoleh ke Liulan dan berkata sambil tersenyum pahit, Liulan, kesepakatan bisnis ini sangat penting. Jika kamu ingin bertarung dengan Luan, kebetulan aliansi simbol darah dan sungai gunung aliansi bekerja sama. Mereka semua adalah sekutu. Anda dapat pergi ke aliansi sungai gunung untuk mencarinya. Liulan tercengang. Meskipun dia sombong dan lalim, dia bukanlah orang yang tidak masuk akal. Dia hanya ingin menggunakan tekanan bisnis untuk memaksa Luan tunduk. Dia sebenarnya tidak ingin mengganggu urusan bisnis. Mendengar kata-kata Fang Zhang Wen, hatinya pun tergerak. Itu benar. Jika mereka sekutu, dia bisa pergi ke Mountain River Alliance kapan saja dan dimana saja untuk memintanya. Liulan tiba-tiba melihat ke arah Hu Seng dan berkata dengan keras, Pemimpin aliansi Hu, setelah kita bekerja sama, bolehkah saya pergi ke aliansi sungai gunung kapanpun saya mau? Hu Seng tercengang. Dia buru-buru berkata sambil tersenyum, Tentu saja bisa. Suatu kehormatan bagi kami bahwa Nona Liu dapat datang ke aliansi sungai gunung kami. Itu bagus. Saya tidak ingin berpartisipasi dalam kerja sama Anda, Liulan segera menyatakan pendiriannya. Kemudian, dia menoleh ke arah Luan dan berkata, Kamu tidak ingin bertengkar denganku. Lalu aku akan mencarimu setiap hari. Mari kita lihat berapa lama Anda bisa bertahan. Luan sedikit mengernyit tapi tidak mengatakan apapun. Melihat masalah di antara mereka akhirnya berakhir, Fang Zhang Wen dan Hu Seng menghela nafas lega. Kemudian, Fang Zhang Wen memandang Luan dan berkata, Menurutku adik kecil ini belum terlalu tua, bukan? Luan memandang Fang Zhang Wen dan berkata dengan sopan, Aku berumur 14 tahun tahun ini. 14 tahun, Fang Zhang Wen tersentak ketika mendengar nomor ini. Dia hanya bisa menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, Seorang guru surgawi tingkat 3 yang berusia 14 tahun. Ini benar-benar tidak pernah terjadi. Dengan bakat seperti ini, Masa depannya tidak terbatas. Pemimpin aliansi Fang terlalu baik. Hu Seng sebenarnya sedikit khawatir saat mendengar kata-kata Fang Zhang Wen. Lagi pula, Dengan adanya seorang jenius di aliansi Mountain River, Akan sangat buruk jika aliansi simbol darah khawatir bahwa Dia akan mengancam posisi mereka di masa depan. Dia berkata, Ada banyak orang jenius, Tetapi banyak orang yang terjebak dalam kemacetan Dan tidak dapat mengambil langkah maju. Hal semacam ini sulit untuk dikatakan. Tidak, itu belum tentu benar. Fang Zhang Wen buru-buru berkata, Anda dan saya sama-sama orang yang berpengalaman. Mampu menerobos ke tingkat tiga guru surgawi Sudah dianggap sebagai sosok yang luar biasa di antara guru surgawi. Di negara kecil, Mereka akan menjadi penguasa kota. Untuk dapat menerobos ke dunia ini berarti Luan benar-benar berbakat. Generasi muda akan melampaui kita pada waktunya. Pada titik ini, Fang Zhang Wen berpikir sejenak dan berkata, Saya tidak tahu mengapa, Tapi ini tiba-tiba mengingatkan saya pada pria berpakaian hitam tadi malam. Hati Luan bergetar saat mendengar ini. Namun, dia tidak menunjukkan reaksi apapun di permukaan. Dia hanya mendengarkan dengan tenang. Pria berpakaian hitam, Hu Seng bingung. Dia bertanya, Apa maksudmu? Saat aku bertarung dengan pria berpakaian hitam itu, Aku juga merasakan aura seorang jenius. Fang Zhang Wen menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Saat aku bertarung dengannya, Hatiku terguncang dengan setiap gerakan. Terutama sepasang mata merah pria berpakaian hitam itu. Di bawah tatapan mata itu, Aku hanya bisa diliputi rasa takut. Mata merah. Hu Seng tercengang. Dia bertanya, Mata merah apa? Mata merah. Fang Zhang Wen menunjuk ke matanya sendiri dan berkata, Bagaimana mata seseorang bisa menjadi merah? Hu Seng bertanya dengan heran. Jangan meragukan hal ini. Itu benar sekali. Kita semua melihatnya dengan mata kepala sendiri. Fang Zhang Wen berkata dengan serius, Setelah binatang mistik itu direnggut tadi malam, Tidak ada seorang pun yang punya alasan untuk bergerak. Setelah berbagai klan mengusir yang terluka, Saya dan klan lainnya mendiskusikan pria berpakaian hitam itu bersama-sama. Kami semua membicarakan tentang mata merah yang aneh. Ini juga merupakan ciri utama orang yang kita cari. Di sampingnya, Luan sedikit lega saat mendengar ini. Namun, pertarungan tadi malam adalah pertarungan paling memuaskan yang pernah saya alami dalam hidup saya. Fang Zhang Wen mengangkat kepalanya dan berkata sambil menghela nafas, Belati es, Sabuk putih, Udara dingin yang menakutkan, Serta menekan emosi negatif. Saya tidak takut Saudarahu akan menertawakan saya, tetapi saya benar-benar ingin melawannya. Orang lagi, meski aku kalah total. Hu Seng tercengang saat mendengar ini. Dia dapat melihat bahwa desahan Fang Zhang Wen benar-benar tulus. Alhasil, dia pun sangat penasaran dengan pria berpakaian hitam itu. Orang macam apa dia yang mampu melakukan hal mengejutkan seperti itu. 662. 10 hari kemudian. Seperti biasa, Luan sedang berkultivasi di kamarnya. Energi yin ekstrim dan yang ekstrim berputar di tubuhnya, namun tidak saling mengganggu dan berada dalam harmoni yang sempurna. Terlebih lagi, dia tidak mengikuti perintah orang-orang di kabut hitam. Setiap hari, dia menghabiskan satu jam untuk memanaskan tubuhnya dengan es dan api. Meskipun sifat mara ini tidak berpengaruh padanya, hal ini memungkinkan dia untuk mempertahankan ketahanannya terhadap rasa sakit. Setelah dua tahun memanaskan tubuhnya dengan es dan api, dia hampir kehilangan rasa sakitnya. Dia bahkan bisa dengan mudah menahan rasa sakit karena membakar tubuhnya dengan es dan api. Namun, saat ini, tiba-tiba terdengar suara berisik di luar pintu. Seseorang berteriak dari halaman, Luan, dia ada di sini lagi. Suara ini adalah suara Gao Seng, menyebabkan Luan membuka matanya. Setelah menarik diri dari budidayanya, dia pergi ke pintu dan membukanya. Dia melihat Gao Seng baru saja tiba di luar. Luan, dia ada di sini lagi hari ini. Gao Seng terengah-engah saat dia melihat ke arah Luan. Luan, apakah kamu ingin bersembunyi? Menurutku kamu tidak ada di sini. Luan mengerutkan kening tapi menggelengkan kepalanya. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, sesosok tubuh tiba-tiba melompati dinding halaman dan berdiri di halaman. Luan, jangan berani-berani lari. Liulan memandang Luan di pintu dan berteriak. Teriakan ini membuat Gao Seng ketakutan setengah mati. Dia gemetar saat dia berbalik untuk melihat Liulan. Kemudian, dia segera tersenyum meminta maaf dan berbisik kepada Luan, kamu sendirian sekarang. Kemudian, dia menganggup dan membungkuk pada Liulan dan buru-buru lari. Dengan ini, hanya Luan dan Liulan yang tersisa di halaman. Luan berdiri di depan pintu sementara Liulan berdiri di halaman. Keduanya hanya saling memandang. Ekspresi Liulan arogan dan angkuh, sedangkan ekspresi Luan tenang dan bahkan acuh-ta'acuh. Wanita ini datang ke Mountain Water Alliance setiap hari sejak 10 hari yang lalu. Karena kerjasama antara kedua keluarga dan fakta bahwa Liulan adalah putri dari aliansi Master Liu, orang-orang dari aliansi Air Gunung tidak berani ikut campur. Terlebih lagi, Liulan tidak menimbulkan masalah di tempat lain di aliansi Sungai Gunung. Setiap kali dia datang, dia akan datang langsung ke halaman rumahnya, dan orang-orang dari Mountain River Alliance akan menutup mata terhadapnya. Pada hari ketiga, Luan akhirnya tidak tahan dengan pelecehan wanita itu dan setuju untuk bertengkar dengannya. Namun, wanita ini berubah dari buruk menjadi lebih buruk. Dia bersikeras untuk bertarung di arena seni bela diri kota, yang membuat Luan sangat muak. Bagi Luan, ini adalah masalah pribadi, dan dia tidak ingin terlalu mencolok. Setelah Luan menolaknya, wanita ini tidak meninggalkannya. Setiap hari, dia akan melapor kepada Luan tepat waktu dan tinggal sepanjang hari. Luan tentu saja mengabaikannya. Tidak peduli seberapa berisiknya dia, dia akan tetap fokus pada kultivasi. Dua hari yang lalu, Liulan menyadari bahwa suaranya tidak ada gunanya, jadi dia tidak banyak bicara. Namun, ketika Luan sedang berkultivasi, dia akan duduk di hadapan Luan dan berkultivasi bersamanya. Luan benar-benar tidak dapat memahami pikiran wanita ini. Luan, yang berdiri di depan pintu, hanya menatap Liulan. Tanpa reaksi apapun, dia menutup pintu dan kembali ke tempat tidurnya untuk terus berkultivasi. Bahkan tidak ada nafas setelah dia duduk, pintu terbuka dan Liulan masuk. Liulan berjalan dengan angkuh ke sisi Luan. Namun, dia tidak duduk di tempat tidur. Sebaliknya, dia mengeluarkan bantal dari cincinnya dan duduk bersila di tanah. Luan sudah lama terbiasa dengan sikap seperti ini selama beberapa hari terakhir. Bahkan ketika Mountain River Alliance mengiriminya makanan, mereka akan mengiriminya dua porsi. Menggunakan wajah Liulan, makanannya menjadi lebih enak. Karena wanita ini sangat rela membuang waktunya di sini, Luan tidak mau ikut campur. Suatu hari, wanita ini akan muak dan langsung menutup matanya, bersiap untuk berkultivasi. Liulan tidak mengatakan apapun. Menyaksikan Luan berkultivasi, dia juga secara resmi memulai. Namun, dua jam kemudian, dia membuka matanya lagi. Dia tidak bisa menahannya lagi. Dia datang ke sini setiap hari untuk melakukan hal yang sama, yaitu berkultivasi. Luan berkultivasi, dia juga berkultivasi. Dia tidak percaya bahwa dia tidak pekerja keras seperti anak laki-laki berusia 14 tahun. Namun, setelah beberapa hari, dia benar-benar putus asa. Dia benar-benar tidak tahan dengan kebosanan duduk seharian penuh. Itu membuatnya ingin mati. Ah! Liulan tiba-tiba berteriak, menyebabkan seluruh ruangan bergetar. Karena teriakan tiba-tiba ini, bahkan Luan yang sedang bermeditasi mengerutkan kening dan membuka matanya. Luan memandang Liulan dan mengerutkan kening. Meskipun dia tidak mengatakan apapun, itu sudah cukup untuk mengungkapkan ketidakpuasannya. Namun, ketika Liulan melihat tatapan Luan, dia sangat marah. Dia tiba-tiba berdiri dan menunjuk ke arah Luan dan berkata, Apakah kamu monster? Apakah kamu tidak lelah duduk seperti ini setiap hari? Kerutan di dahil Luan semakin dalam. Akhirnya, dia berkata kepada Liulan, Nona, apakah Anda tidak bosan datang ke sini setiap hari? Saya di sini untuk memaksa Anda bertarung dengan saya. Saya di sini bukan untuk berkultivasi bersama Anda. Liulan tidak bisa menahannya lagi dan benar-benar meledak. Tidak, tidak peduli apa, kamu harus bertarung denganku. Kalau tidak, aku akan merobohkan rumahmu. Namun, Luan tidak bereaksi terhadap ancaman ini. Dia hanya berkata dengan lembut, Nona, silakan. Anda, Liulan menunjuk ke arah Luan. Dia sangat marah hingga wajahnya menjadi pucat. Menghadapi orang yang kebal seperti ini, dia benar-benar ingin menjadi gila. Nona, dibandingkan bertengkar denganku, bukankah kamu harus lebih peduli dengan reputasimu? Luan memandang Liulan yang marah dan berkata dengan lembut, Akhir-akhir ini, Nona datang ke sini setiap hari. Saya mendengar ada banyak rumor di kota ini. Nona, tahukah Anda? Saya tidak bersalah. Mengapa saya harus peduli dengan apa yang mereka pikirkan? Liulan mendengus dan berkata dengan keras, Apakah menurutmu aku akan jatuh cinta dengan seorang anak laki-laki berusia 14 tahun? Memang benar orang yang tidak bersalah tahu bahwa mereka tidak bersalah. Tapi sebagai orang normal, Anda tidak boleh melakukan hal-hal yang membuat orang curiga. Luan berkata dengan lembut, Jika seseorang pergi ke rumah bordil setiap hari, meskipun hanya untuk mendengarkan musik, bukankah seharusnya dia mengambil inisiatif untuk menghindari kecurigaan dan menyalahkan orang-orang yang mengatakan dia tidak senonoh? Anda, Liulan mendengar analogi Luan dan wajahnya berubah. Dia sangat marah sampai dia hampir melepaskan kekuatan asal surga miliknya. Tapi kemudian dia tercengang. Kemarahannya hilang. Dia memandang Luan dengan aneh dan bertanya, Kamu, apakah kamu mengkhawatirkan aku? Ini bukan kekhawatiran. Ini adalah pengingat dari sekutu. Luan berkata dengan tenang, Aku tidak punya permusuhan denganmu. Tentu saja, aku tidak ingin reputasimu rusak karena aku. Haha, Liulan tiba-tiba tertawa. Tawanya hangat dan menyenangkan. Dia memandang Luan dan berkata, Tidak apa-apa. Karena pihak luar mengira ada sesuatu yang mencurigakan terjadi di antara kita, aku akan membiarkan mereka berpikir begitu. Saya tidak keberatan. Kamu tidak keberatan kalau aku adalah kekasihmu di mata orang lain, bukan? Aku pikir. Luan memandang Liulan dan berkata dengan serius, Reputasimu tidak bisa dirusak. Reputasiku juga tidak bisa dirusak. Anda, Liulan tercengang. Lalu dia menjadi marah lagi. Dia menunjuk ke arah Luan dan berkata, Apa? Apakah aku tidak cukup baik untukmu? Ini bukan soal apakah kamu cukup baik atau tidak. Luan berkata dengan serius, Perasaan harus saling menguntungkan. Aku tidak punya perasaan apapun padamu. Aku tidak boleh membiarkan orang lain salah paham bahwa kita punya perasaan satu sama lain. Liulan mendengar penjelasan Luan. Bukan saja dia tidak tenang, Dia menjadi semakin marah. Di seluruh kota Serigala Hitam, Banyak talenta muda terkenal datang untuk melamar dan diusir. Bocah kecil ini sebenarnya mengatakan bahwa dia tidak tertarik padanya. Kamu pasti buta. Liulan hampir memarahi. Meski suaranya tidak nyaring, Namun mengandung seluruh amarahnya. Mendengar kata-kata Liulan, Luan mengerutkan kening. Karena menurutnya, Liulan tidak hanya menghinanya, Tapi juga menghina orang yang sangat ia cintai. Nona Liu, Tarik kembali apa yang baru saja Anda katakan. Sikap Luan tiba-tiba menjadi dingin. Dia memandang Liulan dengan tenang dan berkata, Jika tidak, Jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Liulan tercengang. Namun, Dia tidak merasa takut sama sekali. Sebaliknya, Dia menjadi bahagia. Karena menurutnya, Luan akhirnya akan bertarung dengannya. Kamu ingin bertarung? Liulan memandang Luan dan berkata dengan nada provokatif, Ayo pergi ke arena sekarang. Jika kamu menang, Saya akan meminta maaf kepadamu di depan semua orang dan membuktikan bahwa kamu tidak bersalah. Sayangnya, Luan tidak mendengarkannya. Sebaliknya, Dia langsung bergerak. Luan tiba-tiba bergegas ke depan. Jarak keduanya kurang dari lima kaki. Pada jarak sedekat itu, Liulan hampir tidak punya waktu untuk bereaksi. Dalam sekejap, Luan mendekatinya. Liulan panik. Saat dia hendak mengangkat tangannya untuk memblokir, Luan langsung mematahkan semua gerakan pertahanannya. Di saat yang sama, tangannya tanpa ampun meraih leher rampingnya. Tamparan. Leher rampingnya digenggam di tangannya. Pada saat yang sama, Kekuatan yang kuat datang. Seketika, Rasa sesak dan kematian menyebar ke seluruh tubuh Liulan. Meminta maaf. Mata Luan dipenuhi dengan niat membunuh saat dia berkata dengan dingin. Liulan ingin terus memarahinya. Namun, Dia menyadari bahwa Luan tidak bercanda sama sekali. Rasa tercekik yang mengerikan semakin lama semakin terasa. Dia akan kehilangan kemampuannya untuk berbicara. Saya minta maaf. Saya menarik kembali apa yang baru saja saya katakan. Liulan memanfaatkan fakta bahwa dia masih bisa berbicara dan buru-buru berteriak sekuat tenaga. Suaranya sudah terdistorsi. Namun, Saat dia berteriak, Tekanan di leher rampingnya tiba-tiba menghilang. Dia duduk di tanah dengan wajah pucat dan terengah-engah. Luan memandang dengan dingin ke arah Liulan, Yang sedang duduk di kakinya, Dan berkata dengan dingin, Pergi. Aku tidak menyambutmu. 663. Saat Luan berbicara, Liulan, Yang tergeletak di tanah, Terengah-engah. Wajahnya pucat dan dia masih sok. Butuh waktu lama baginya untuk sadar kembali. Setelah sadar kembali, Liulan menatap Luan. Ada emosi yang tak terlukiskan di matanya. Sepertinya kemarahan, Kengganan, Dan keluhan. Namun, Mata Liulan memerah seolah dia hendak menangis. Tidak ada yang pernah melihat Liulan seperti ini. Sejak dia masih muda, Dia selalu mendominasi dan menindas orang lain. Tidak ada yang berani memperlakukannya seperti ini. Apalagi yang menindasnya hanyalah seorang pemuda berusia 14 tahun. Mata Luan masih dingin. Di bawah tatapan seperti itu, Liulan perlahan bangkit dari tanah. Dia menahan air matanya dan menarik napas dalam-dalam. Dia memandang Luan dan mengertakkan gigi. Kamu baru saja menyerangku secara diam-diam. Itu tidak dihitung. Luan tidak menjawab. Dia hanya memandang Liulan dengan acuh-ta'acuh. Aku, Liulan memandang Luan. Meskipun Luan telah mengusirnya beberapa kali sebelumnya, Dia tidak pernah sedingin ini. Tatapan ini membuatnya sangat tidak nyaman. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Aku tidak akan pergi. Luan mengerutkan kening. Dia memandang Liulan dan berkata, Jangan membuatku memintamu pergi. Kamu bukan lawanku. Anda, Wajah Liulan menjadi pucat. Dia ingin mengancam Luan tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya bisa menatap Luan. Ekspresi Luan tidak berubah. Keduanya saling memandang untuk beberapa saat. Pada saat ini, Suara langkah kaki yang tergesa-gesa tiba-tiba terdengar dari halaman. Segera, Suara gauseng terdengar dari pintu. Nona Liu, Tuan Mudawan dan Tuan Mudasong mengundang Anda ke pavilion mengagumi bunga. Kedua orang di ruangan itu bergerak pada saat bersamaan. Luan melihat ke pintu dan kemudian menatap Liulan. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, maksudnya jelas. Liulan juga tahu bahwa Luan menyuruhnya segera pergi. Namun, semakin seperti ini, dia semakin tidak ingin pergi. Dia berkata dengan keras, katakan pada mereka aku tidak akan pergi. Gauseng, yang berada di luar pintu, tercengang. Wajahnya berubah jelek. Jika Liulan tidak pergi, dan kedua Tuan Muda itu menyalahkannya, dia takut dia tidak akan mampu menanggung akibatnya. Tiba-tiba, Gauseng memikirkan sesuatu dan dengan cepat berkata, Oh benar, Tuan Mudawan dan Tuan Mudasong juga mengundang Luan untuk pergi bersama mereka. Apa? Liulan terkejut dan berkata dengan heran. Luan mengerutkan kening. Dia belum pernah mendengar tentang Tuan Muda Wan atau Tuan Muda Lagu. Dia tidak tahu siapa mereka, jadi dia langsung berkata, katakan pada mereka kita tidak akan pergi. Di luar pintu, Gauseng hampir menangis ketika dia buru-buru berkata, Luan, kedua orang ini adalah Tuan Muda dari Aliansi Darah Pengorbanan dan Aliansi Simbol Darah. Jika kamu tidak menerima undangan mereka, Gunung Kami River Alliance akan menjadi sasaran. Kerutan di dahil Luan semakin dalam. Pada saat yang sama, mata Liulan berbinar ketika dia mendengar bahwa mereka juga mengundang Luan. Dia menemukan topik untuk dibicarakan dan dengan cepat berkata, mereka berdua bukan orang baik. Jika kita tidak pergi, mereka pasti akan membalas dendam. Kenapa kamu tidak ikut denganku? Aku bisa menjagamu. Luan melirik Liulan. Setelah berpikir sejenak, dia berkata kepada Gauseng, karena itu masalahnya, aku akan pergi. Kemudian, Luan memandang Liulan dan berkata, aku khawatir mereka mencariku karena kamu. Aku tidak membutuhkanmu untuk menjagaku. Kalau tidak, aku akan mendapat lebih banyak masalah. Setelah mengatakan ini, Luan tidak melihat ke arah Liulan lagi dan langsung berjalan keluar pintu. Setelah waktu yang diperlukan untuk membakar dupa, di kereta di luar gerbang aliansi Sungai Gunung. Luan dan Liulan duduk di gerbong yang sama. Kereta bergerak maju, dan keduanya menuju pavilion pengagum bunga. Namun, Luan tidak mengucapkan sepatah kata pun sepanjang jalan. Liulan duduk di hadapan Luan dan tidak tahu harus berkata apa. Keretanya sedikit bergelombang, dan setelah beberapa saat, mereka akhirnya sampai di pavilion mengagumi bunga. Luan dan Liulan turun dari kereta, dan mereka berdua berjalan ke pavilion mengagumi bunga satu demi satu. Mereka dipimpin oleh para pelayan ke dalam pavilion. Pavilion mengagumi bunga memang indah, tapi Luan sudah terbiasa dengan pemandangan yang indah. Menurut pengalamannya, betapapun indahnya pemandangannya, masih jauh dari semoku. Setelah beberapa belokan, Luan dan Liulan dengan cepat sampai di sebuah taman besar. Ada sebuah kolam dan aliran sungai di taman, dan di pavilion sebelah kolam, sekelompok pria dan wanita sedang bermain bersama. Ada total enam orang di pavilion, berbicara dan tertawa, saling berkejaran, dan bersenang-senang. Ketika Luan dan Liulan muncul di depan semua orang, keenam orang itu memandang mereka. Di antara mereka, mata dua orang yang berpakaian paling terang bersinar, dan mereka dengan cepat berjalan menuju Liulan. Empat orang lainnya mengikuti di belakang dan segera tiba di depan Liulan. Siaolan, kamu akhirnya sampai di sini. Aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Salah satu dari mereka berkata sambil tersenyum. Benar, sulit sekali bertemu denganmu sekarang. Beberapa hari yang lalu, aku terus memintamu keluar untuk bermain, tapi kamu tidak datang. Orang lain dengan cepat berkata. Empat orang di belakang mereka semua ingin menyapa Liulan, dan Liulan juga dengan sopan menyapa semua orang. Pada saat ini, semua orang akhirnya mengalihkan perhatian mereka ke Luan, yang berada di samping Liulan. Mereka berenam memandang Luan. Faktanya, mereka telah menatap Luan sejak awal. Mereka berenam memiliki pandangan berbeda di mata mereka, tetapi mereka semua memandangnya dengan rasa jijik. Terutama dua orang di depan, mata mereka dipenuhi kebingungan dan kecemburuan. Ini pasti tuan muda Luan, kan? Salah satu dari mereka tersenyum dan berkata, Saya wancong. Aku song kian, kata orang lain. Luan memandang mereka berdua. Setelah merenung sejenak, dia menangkupkan tangannya dan berkata, Saya Luan. Senang bertemu kalian berdua. Melihat ini, Liulan menjelaskan kepada Luan, Wan Chong adalah putra dari pemimpin aliansi House Darah. Song kian adalah putra dari pemimpin aliansi simbol darah. Keduanya adalah master surgawi tingkat tiga seperti saya. Luan sedikit mengangguk. Melihat Wan Chong dan Song kian, mereka tampak sedikit lebih tua dari Liulan. Bukanlah masalah besar bagi mereka untuk menjadi guru surgawi tingkat tiga pada usia seperti itu. Mereka bahkan mungkin tidak bisa memasuki puncak bagian dalam Sky Mountain. Saudara Lu menjadi sangat terkenal di kota Serigala Hitam akhir-akhir ini. Wan Chong tersenyum dan memandang Luan. Semua orang di kota Serigala Hitam tahu bahwa saudara Lu adalah guru surgawi tingkat tiga pada usia 14 tahun. Dibandingkan dengan saudara Lu, kami berdua bukanlah apa-apa. Itu benar. Song kian menganggup dan berkata, juga, semua orang tahu bahwa Nyonya Liu berlari menemui saudara Lu setiap hari. Meskipun saudara Lu masih muda, metodenya untuk menarik wanita berada di luar jangkauan kita. Mendengar ini, Luan sedikit mengernyit. Omong kosong apa yang kalian berdua bicarakan. Wajah Liulan langsung menjadi gelap. Dia berkata dengan keras, aku pergi mencari Luan hanya untuk membiarkan dia bertarung denganku. Apa yang kamu bicarakan? Siaolan, kita semua sudah dewasa. Kita sudah melihat terlalu banyak hal. Kenapa kamu harus begitu tertutup tentang hal-hal seperti itu? Wan Chong memandang Liulan dan berkata sambil tersenyum, meskipun menyukai anak laki-laki berusia 14 tahun bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Kamu adalah Nyonya Liu. Siapa yang berani mengatakan apapun? Anda, Liulan memandang Wan Chong dan berteriak dengan marah, jangan bicara omong kosong. Melihat Liulan sangat marah, Wan Chong tidak berkata apa-apa lagi. Saat ini, Song kian berkata, karena kamu sudah di sini, cepatlah duduk di pavilion. Ada banyak makanan enak di dalamnya. Mari kita coba bersama-sama. Dengan itu, kenam orang itu membawa mereka berdua ke pavilion. Liulan duduk di tengah kerumunan. Luan tidak berdiri pada upacara dan langsung duduk. Hanya ada enam kursi batu di sekitar pavilion. Oleh karena itu, keduanya harus berdiri atau duduk di kursi yang mengelilingi pendopo. Melihat Luan tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan mereka, semua orang mengerutkan kening. Song kian memandang Luan, berpikir sejenak, dan berkata sambil tersenyum, saya mendengar desas-desus di luar bahwa saudara Lu berada di tahap tengah level 3. Saya ingin tahu bagaimana saudara Lu berkultivasi begitu cepat. Bahkan kita merasa malu pada diri kita sendiri. Luan memandang Song kian dan berkata dengan tenang, keberuntungan. Semua orang tercengang saat mendengar ini. Seorang wanita yang berdiri di belakang Song kian mendengus dingin dan berkata, saya pikir dia pasti telah memakan pil yang luar biasa atau memperoleh semacam warisan. Beberapa tahun yang lalu, bukankah ada seseorang yang memperoleh warisan entah dari mana dan memiliki kekuatan guru surgawi tingkat 4. Ya, aku juga mengingatnya. Orang lain dengan cepat berkata, namun, mendapatkan warisan bukanlah hal yang baik. Jika Anda tidak memiliki kekuatan untuk menggunakannya, Anda hanya dapat bertahan di awal. Sekarang, orang itu masih seorang guru surgawi tingkat 4. Dia belum membaik sama sekali. Mendengar perkataan orang-orang di sekitarnya, wajah Liulan menjadi gelap. Di sisi lain, ekspresi Luan tenang. Dia tidak peduli dengan apa yang mereka katakan. Saat ini, Wan Chong memandang Luan, mengangkat alisnya, dan bertanya sambil tersenyum, Saudara Lu, apa yang disebut keberuntunganmu? Pil atau warisan? 664. Tamparan. Meja itu terbanting keras. Namun, orang yang membanting meja bukanlah Luan, tapi Liulan. Meja itu terbuat dari biji berkualitas tinggi. Tidak hanya sulit, tetapi juga sangat berharga. Namun, di bawah tamparan Liulan, retakan muncul di meja batu. Jelas sekali Liulan telah menggunakan banyak kekuatan. Dia tidak menggunakan pil atau warisan apapun. Dia berkultivasi sendiri. Liulan memelototi mereka berenam dan berkata dengan keras, saya melihatnya dengan jelas beberapa hari ini. Dia berkultivasi bahkan di malam hari. Saya tidak melihatnya menggunakan pil apapun untuk membantu dirinya sendiri. Yang ingin saya tanyakan kepada Anda adalah, seberapa besar kekuatan Anda yang dipupuk sendiri, dan bukan dengan memakan pil obat mahal seolah-olah itu nasi, yang secara paksa menumpuk kekuatan Anda. Mendengar ini, ekspresi Wan Chong dan Song Kian berubah. Jangan berpikir bahwa semua orang sepertimu hanya karena kamu bermalas-malasan setiap hari. Mengukur hati seorang pria dengan tolok ukurnya sendiri adalah hal yang paling menggelikan di dunia. Liulan berkata dengan marah. Setelah Liulan selesai berbicara, seluruh pavilion menjadi sunyi. Luan memandang Liulan dengan sedikit terkejut, sementara enam orang lainnya linglung. Terlebih lagi, wajah Wan Chong dan Song Kian sedikit muram. Siaolan, kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Tidak baik membicarakan kita seperti ini di depan orang luar, bukan? Wan Chong berkata dengan wajah gelap. Ya, kenapa kamu begitu terpikat oleh anak ini? Atau apakah kamu benar-benar berpikir dia bisa menjadi orang yang kuat di masa depan? Dia hanya seorang guru surgawi tingkat tiga. Di aliansi kita, dia hanya bisa melakukan pekerjaan serabutan. Kata Song Kian dengan ekspresi tidak senang. Liulan menarik napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa dia telah berbicara terlalu kasar. Meskipun Wan Chong dan Song Kian bukanlah orang baik, mereka sudah saling kenal sejak lama. Terlebih lagi, mereka semua adalah bagian dari tiga aliansi besar. Mereka seharusnya tidak berada dalam hubungan yang buruk. Namun, ketika dia mendengar orang-orang ini memfitnah Luan, dia merasa marah. Saat ini, Luan berdiri dan berkata kepada orang banyak, karena saya orang luar, saya tidak perlu minum dengan orang luar. Semuanya, bersenang-senanglah. Aku akan pergi dulu. Dengan itu, Luan berbalik untuk pergi. Namun, saat dia hendak pergi, Wan Chong tiba-tiba angkat bicara. Saudara Lu, hal itu tidak perlu dilakukan. Kami hanya berbicara dengan santai. Bagaimana kami bisa memperlakukanmu sebagai orang luar? Wan Chong tertawa dan menghampiri Luan. Lagipula, Xiaolan sangat menyukaimu. Teman Xiaolan adalah teman kita, kan? Lima orang lainnya terkejut, tapi mereka dengan cepat mengangguk. Ketika Wan Chong melihat ini, dia tersenyum dan berkata kepada Luan, Dengar, semua orang punya niat baik. Pertanyaanku tadi murni karena penasaran. Aku tidak bermaksud untuk tidak menghormatimu. Mari kita semua duduk dan minum. Kita akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Saat dia berbicara, Wan Chong mengambil gelas anggur dan menenggaknya dalam satu tegukan. Aku akan minum dulu sebagai roti panggang. Xiaolan, jangan marah. Melihat penampilan Wan Chong, Liu Lan tidak bisa marah lagi. Luan tidak pergi dan duduk lagi. Setelah semua orang minum segelas anggur, Song Kian membuka mulutnya dan berkata kepada Luan sambil tersenyum, Sebenarnya, kami mengundang Saudara Lu ke sini karena dua alasan. Pertama, kami ingin mendapat teman baik. Kedua, kami ingin menjalin pertemanan teman melalui seni bela diri. Saudara Lu, Anda harus tahu bahwa kota Serigala Hitam kita adalah kota yang menghargai kekuatan. Jika Saudara Lu cukup kuat, Anda akan mendapatkan semua rasa hormat kami. Begitu dia mengatakan ini, Luan dan Liu Lan terkejut dan menatap Song Kian. Apa maksudmu? Luan bertanya dengan tenang. Sederhana, kami akan mengirim seseorang untuk bertarung dengan Saudara Lu. Menurut aturan arena seni bela diri, kami akan bertarung di taman ini. Kami tidak akan memberitahu siapapun siapa yang menang atau kalah. Kami hanya ingin melihat kekuatan Saudara Lu. Song Kian berkata sambil tersenyum, Bagaimana menurutmu, Saudara Lu? Luan memandang Song Kian dan menggelengkan kepalanya. Kekuatanku tidak tinggi, dan aku tidak kuat di arena seni bela diri. Jika kita benar-benar bertarung, aku khawatir aku akan mengecewakan semua orang. Lagu Kian tercengang. Dia tidak menyangka Luan akan menolak tawarannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Saudara Lu, apakah kamu benar-benar tidak akan memberi kami muka? Bukannya aku tidak mau, tapi aku tidak punya kekuatan. Luan berkata lagi, jika ada hal lain, aku bisa bermain denganmu. Tapi jika menyangkut pertarungan, sulit untuk menghindari cedera. Lebih baik aku melindungi diriku sendiri. Ketika semua orang mendengar kata-kata Luan, mereka terkejut. Mereka tidak menyangka Luan menjadi begitu pengecut. Mereka tidak bisa menahan cibiran. Liulan memandang Luan dengan kecewa. Dia tidak menyangka Luan tidak akan bertengkar dengannya atau orang lain. Dia mengira Luan tidak ingin bertengkar dengannya karena dia seorang wanita. Tapi Song Kian tidak menanggapi provokasi dan intimidasi yang begitu jelas. Apakah dia masih laki-laki? Dia semakin tidak bisa memahami Luan, tapi Luan menutup mata terhadap tatapan di sekitarnya. Karena saudara Lu sangat takut, tentu saja kami tidak bisa memaksamu. Wan Chong tertawa dan menepuk bahu Song Kian. Kebetulan kita punya beberapa mainan di sini. Kenapa kita tidak bermain bersama? Tentu-tentu. Sebelum orang lain dapat berbicara, empat orang di belakang Wan Chong angkat bicara. Wan Chong berdiri dan mengeluarkan banyak barang dari cincinnya dan meletakkannya di atas meja batu. Ini cincin, busur, batu, dan cucu. Aku ingin tahu apa yang ingin dimainkan saudara Lu. Wan Chong memandang Luan dan bertanya. Luan melihat benda-benda di atas meja batu. Jika itu terjadi dua tahun lalu, dia mungkin hanya tahu tentang busur. Tapi sekarang, dia telah melihat lebih banyak dan tahu cara bermain-main dengan hal-hal di atas meja. Cincin itu sangat sederhana. Anda hanya harus berhasil memasangkan cincin itu pada sesuatu yang jauh. Busur digunakan untuk menembakkan anak panah. Batu digunakan untuk menggali lubang di tanah dan mengayunkan tongkat untuk memasukkan bola kecil ke dalam lubang. Cucu digunakan untuk menendang bola melewati ring di udara. Jika lawan tidak menangkapnya, maka dianggap menang. Terserah kamu, kata Luan. Wan Chong tercengang. Dia lalu tersenyum dan berkata, kalau begitu, bagaimana kalau kita bermain memanah dulu? Oke. Oke. Orang-orang di sekitar merespons. Segera, Wan Chong membagikan busur itu kepada semua orang. Dia berpikir sejenak dan menunjuk ke sebuah pohon besar di luar halaman. Ada tanda yang tergantung di pohon itu. Ada garis merah antara tanda dan pohon itu. Siapapun yang bisa melanggar garis merah itu akan menang. Bagaimana? Semua orang mendengar dan mulai berdiskusi. Karena jarak pohon itu sekitar 500 kaki dari pavilion, jarak tembak maksimum busurnya sangat dekat. Meskipun busur ini terlihat jauh lebih baik daripada busur rata-rata, ketika kekuatannya mencapai 500 kaki, busur itu masih sangat kecil. Lebih penting lagi, jika mereka bukan guru surgawi tingkat tiga, mereka mungkin tidak dapat melihat garis merah. Untuk menghitung keakuratan anak panah melebihi 500 kaki, bahkan pemanah ulung rata-rata pun mungkin tidak dapat melakukannya. Saudara Lu, kamu tidak keberatan, kan? Wan Chong memandang Luan dan berkata sambil tersenyum. Tidak, kata Luan. Wan Chong tersenyum dan memandang Song Qian. Kedua mata mereka dipenuhi cahaya kemenangan. Biasanya mereka paling sering bermain busur dan anak panah. Belum lagi hal-hal lain, tapi keterampilan memanah mereka benar-benar terbaik. Namun garis merahnya agak jauh dari mereka. Tidak mungkin untuk mengenainya dalam satu tembakan. Mereka harus menembakkan setidaknya tiga anak panah untuk membantu mereka menemukan sudut yang tepat sebelum mereka dapat mengenainya. Memikirkan hal ini, Wan Chong memandang Luan dan berkata sambil tersenyum, Saudara Lu adalah tamunya. Mengapa kita tidak membiarkan Saudara Lu menembakkan anak panah pertama? Semua orang diam-diam tertawa saat mendengar ini. Dalam memanah, Jika Anda membiarkan orang lain menembak terlebih dahulu, Anda dapat mengumpulkan pengalaman berdasarkan keterampilan memanah pihak lain dan hasil akhirnya. Anak panah Luan ini benar-benar memberi kesempatan kepada semua orang. Namun, Luan tidak ragu-ragu. Dia mengangguk seolah dia tidak terlalu banyak berpikir dan berkata, Tentu. Dengan itu, Luan mengambil anak panah dan meletakkannya di haluan. Dia siap untuk memulai. Ini tidak adil. Luan buru-buru berkata, Mencoba menghentikannya. Bagaimana kamu bisa membiarkan Luan menembak terlebih dahulu? Kalian bermain di sini setiap hari. Jangan bilang kamu ingin tamu itu menembak terlebih dahulu. Namun, saat Luan berbicara, Luan telah menarik busurnya dan mengarahkan ke garis merah di kejauhan. Sebelum Luan selesai berbicara, Dia telah melepaskan tali busur dan melepaskan anak panahnya. Setelah anak panah dilepaskan, Semua orang buru-buru menoleh. Luan tidak mengatakan apapun. Panah itu sangat cepat. Ia menggambar busur panjang di udara Dan langsung menuju garis merah di kejauhan. Tidak ada penyimpangan sudut. Semua orang melihatnya dengan jelas. Panahnya tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan. Jika tidak ada angin, sudutnya sempurna. Itu tergantung apakah ada penyimpangan ketinggian. Semua orang menyaksikan anak panah itu semakin menjauh. Setelah dua tarikan napas singkat, Mereka tiba-tiba melihat tanda di kejauhan jatuh ke tanah. Itu berhasil. 665 Dia berhasil. Dia benar-benar berhasil. Ketujuh orang di pavilion semuanya tercengang saat mereka melihat papan nama itu jatuh ke tanah dan menghilang ke dinding halaman. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Tidak ada yang mengira Luan akan mampu mencapai target dengan satu serangan. Oleh karena itu, ketika ini terjadi, tidak ada seorang pun yang sempat terkejut. Mereka hanya berdiri diam di sana, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Namun, Luan sudah meletakkan busurnya setelah anak panah ditembakkan karena dia yakin 100% telah mengenai sasarannya. Dia telah berlatih memanahnya di kota dunia tengah. Hari itu di kota perbatasan tengah, dia juga berkompetisi dengan seseorang dalam memanah di halaman seperti ini. Orang itu adalah instruktur memanah pasukan kota perbatasan tengah. Setelah mempelajari keterampilan memanah orang itu, Luan telah mengembangkan pemahamannya sendiri tentang memanah. Tujuannya kali ini terkesan rumit, namun mungkin tidak serumit kompetisi sebelumnya. Namun, Luan tidak bisa tidak memikirkan Han Ya ketika dia memikirkan kota perbatasan tengah. Dia tidak tahu di mana Han Ya dan Wei Tau berada sekarang. Ketika dia kembali ke Meteor Trail City, dia ingin membawanya ke kota Danau Ungu, tetapi tidak ada kabar. Setelah memastikan bahwa dia telah mencapai target, Luan berbalik dan melihat ke arah Wan Chong yang tercengang. Dia berkata dengan tenang, sekarang giliranmu. Kata-kata Luan membuat semua orang sadar kembali. Mereka semua memandang Luan dengan tidak percaya, termasuk Liulan. Matanya penuh kejutan. Dia menyadari bahwa pemuda ini memiliki terlalu banyak rahasia yang tidak dia ketahui. Wan Chong mengertakkan gigi. Lagi pula, dialah yang menyarankan hal ini. Jika dia membiarkannya begitu saja, itu akan menjadi tamparan di wajahnya. Dia hanya bisa menguatkan dirinya dan memerintahkan seseorang, pergi dan pasang tanda baru. Segera, sebuah tanda baru dipasang di pohon di kejauhan. Wan Chong menarik napas dalam-dalam, mengambil busurnya, dan mengarahkan ke garis merah di kejauhan. Tatapannya sangat serius. Kemudian, Wan Chong melepaskan anak panahnya dan terbang lurus menuju garis merah. Namun, anak panah itu meleset dari garis merah sejauh 3 meter penuh. Hasil ini tentu membuat Wan Chong semakin merasa malu. Luan melirik Wan Chong. Dia tahu bahwa dia tidak bisa memukulnya karena tangan Wan Chong gemetar. Wan Chong mengertakkan gigi. Dia hanya bisa menguatkan dirinya dan mengeluarkan panah kedua. Dia menembaknya lagi, tapi masih meleset. Tak hanya Wan Chong, 5 orang di belakang Wan Chong pun merasakan wajahnya menegang. Ketiga kalinya, keempat kalinya, akhirnya, pada kedelapan kalinya, anak panah Wan Chong mengenai tanda jauh, bukannya garis merah. Tetapi karena kekuatan panahnya cukup kuat, garis merahnya lemah, dan tokennya terlempar. Wan Chong akhirnya menghela nafas lega saat menyaksikan adegan ini, lalu dia menoleh untuk melihat ke arah Luan. Wajahnya sebenarnya agak ungu saat dia berkata, kamu memenangkan babak pertama memanah. Sekarang, ayo bertanding di babak kedua. Luan memandang Wan Chong dan bertanya, kita berkompetisi dalam apa? Wajah Wan Chong kembali menegang. Dia menoleh untuk melihat tiga benda lainnya di atas meja batu. Lingkaran, palu batu, dan cuju. Ketiga item ini tidak sesulit item pertama yaitu busur dan anak panah. Mereka bahkan tidak bisa mengalahkan pemuda ini dalam memanah, jadi mereka tidak percaya diri pada tiga event lainnya. Wan Chong menunduk dan merenung. Song Kian juga mengerutkan kening. Empat orang di belakang mereka juga pura-pura berpikir. Sebaliknya, Luan dan Liulan sangat santai. Akhirnya, setelah berpikir sejenak, mata Song Kian tiba-tiba berbinar. Dia mengangkat kepalanya dan berkata, mengapa kita tidak berkompetisi dalam toleransi alkohol? Begitu dia mengatakan ini, lima orang lainnya tercengang. Mereka saling berpandangan dan langsung mengangguk. Memang kelompok orang ini minum setiap hari. Selama bertahun-tahun, toleransi alkohol mereka mungkin lebih tinggi daripada jumlah air yang diminum Luan. Luan masih sangat muda. Berapa kali dia bisa mabuk? Wan Chong merasa itu sangat masuk akal. Dia segera menoleh ke Luan dan berkata dengan lantang, toleransi alkohol mewakili keberanian dan keluasan pikiran seorang pria. Apakah Anda setuju untuk bersaing dalam toleransi alkohol? Alkohol hanyalah sejenis air. Tidak banyak artinya. Luan memandang Wan Chong dan berkata dengan tenang, tapi saya setuju. Mendengar perkataan Luan, Wan Chong tersenyum dan segera melambaikan tangannya untuk memerintahkan para pelayan, bawakan alkohol. Segera, total tiga botol besar berisi alkohol di bawah. Mereka hampir tidak bisa muat di atas meja batu. Setiap toples lebarnya dua kaki dan tingginya lima kaki. Satu botol alkohol saja sudah cukup untuk diminum oleh selusin orang biasa. Wan Chong melihat ketiga botol alkohol dan menepuknya sambil tersenyum. Dia berkata kepada Luan, Jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu sebelumnya. Alkohol ini tidak biasa. Saya tahu Anda bukan penduduk lokal, tetapi alkohol di dinasti Tianlang jauh lebih kuat daripada alkohol di negara lain. Khususnya di kota Heilang. Alkohol di dinasti Tianlang terkenal dengan kekuatannya. Saat dia berbicara, Wan Chong membuka sebotol alkohol. Segera, bau menyengat menyebar dan memenuhi seluruh pavilion. Bahkan empat orang di belakang Wan Chong dan Song Qian mengerutkan kening. Juga, kali ini kami tidak minum alkohol biasa. Song Qian berjalan dan berkata pada Luan, Kami sedang minum anggur api. Luan tercengang. Anggur api. Song Qian tidak menjelaskan. Sebaliknya, dia menggunakan tindakan untuk menjelaskan. Dia memasukkan mangkuk ke dalam toples dan mengambil semangkuk besar alkohol. Dia memegangnya di tangannya dan melepaskan api dengan tangannya yang lain dan melemparkannya ke dalam mangkuk. Bang! Dalam sekejap, nyala api menelan permukaan alkohol dan membakarnya. Mata Luan menyipit. Dia tidak menyangka alkoholnya bisa tersulut. Ini Fire Wine. Bagaimana? Apakah kamu berani meminumnya? Song Qian memandang Luan dan bertanya dengan nada provokatif. Luan, kamu tidak bisa meminumnya. Sebelum Luan dapat berbicara, Liulan buru-buru menghentikannya. Kamu belum pernah meminum alkohol jenis ini sebelumnya, jadi kamu tidak tahu triknya. Jika kamu meminum apinya, tenggorokanmu dan bahkan organ dalammu akan terbakar. Luan sedikit mengernyit. Dia melirik Liulan dan kemudian ke alkohol yang terbakar. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, Saya akan meminumnya. Kamu punya nyali. Song Qian tertawa dan berkata, Ayo, tuangkan semua alkoholnya. Segera, para pelayan menuangkan semua alkohol. Sebanyak 20 mangkuk alkohol diletakkan di atas meja dan dinyalakan. Itu adalah pemandangan yang spektakuler. Setelah para pelayan pergi, Luan memandang Song Qian dan bertanya, Bagaimana kita bersaing? Kalau alkohol biasa, biasanya kami berlomba untuk melihat siapa yang bisa minum lebih banyak. Tapi Fire Wine ini berbeda. Kami bisa bersaing untuk melihat siapa yang bisa meminumnya lebih cepat. Song Qian tersenyum dan berkata, Di antara kita berdua, siapapun yang meminum alkohol paling banyak dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa adalah pemenangnya. Bagaimana dengan itu? Tentu, kata Luan. Segera para pelayan membawa dupa dan menyalakannya. Luan dan Song Qian segera bergerak. Song Qian segera mengambil semangkuk alkohol dan meminumnya di mulutnya. Memang ada teknik meminum Fire Wine. Song Qian hanya membuka mulutnya setengah, membiarkan alkohol mengalir melalui giginya. Dengan cara ini, giginya bisa menahan api di luar. Selain itu, Song Qian adalah seorang guru surgawi atribut api. Gigi dan mulutnya bisa menahan suhu ini, tapi organ dalamnya tidak bisa. Meskipun Song Qian bisa meminum Fire Wine, itu terlalu kuat. Bahkan dia jarang meminumnya. Setelah dia menghabiskan mangkuk pertama, mulutnya penuh dengan api. Dia memuntahkan apinya dengan ganas. Lalu, dia dengan cepat meraih mangkuk kedua. Namun, ketika hendak mengambilnya, ia menemukan bahwa ekspresi orang-orang di sekitarnya tidak tepat. Mereka menatapnya dengan kaget. Saat ini, dia meraih anggur dan tiba-tiba menemukan ada empat mangkuk kosong di atas meja. Hanya satu dari mereka yang mabuk olehnya. Kemana perginya tiga orang lainnya? Memikirkan hal ini, tubuhnya gemetar. Dia berjuang untuk tidak mengangkat kepalanya, tapi dia hanya bisa melihat ke depan. Apa yang dia lihat adalah Luan sedang minum. Luan tidak melakukan gerakan yang tidak perlu. Dia meminum anggur api dalam tegukan besar seolah-olah dia sedang minum air. Dia benar-benar kebalikan dari dirinya. Teguk, teguk. Bang. Luan meletakkan mangkuk itu lagi di atas meja. Saat ini, dia sudah minum empat mangkuk. Dia menemukan bahwa Song Kian sedang menatapnya, jadi dia dengan ramah mengingatkannya, kamu harus cepat. Kamu tidak bisa hanya melihatku minum. Dengan itu, Luan mengambil mangkuk kelima dan bersiap untuk melanjutkan minum. Song Kian memandang Luan dengan wajah penuh ketakutan. Apakah orang ini monster? Bagaimana dia bisa meminum api ke dalam perutnya? Namun, apapun yang terjadi, dia tidak boleh kalah. Dia segera mengambil anggur dan terus minum. Dia bahkan tidak ingin melihat seberapa banyak Luan mabuk. Akhirnya, ketika dia menghabiskan mangkuk ketiga, wajahnya memerah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Luan. Namun, dia menemukan bahwa Luan juga sedang menatapnya. Kamu, kenapa kamu menatapku? Song Kian menunjuk ke arah Luan. Dia linglung saat dia bertanya dengan keras. Tidak ada. Aku hanya ingin memberimu kesempatan. Luan memandang Song Kian dan berkata dengan tenang, Jika kamu cepat, kita masih bisa mengikatnya. Lagu Kian tercengang. Dia sepertinya menyadari sesuatu dan segera melihat anggur di atas meja. Dia melihat sepuluh mangkuk di sisi Luan semuanya kosong. Hanya pihaknya yang memiliki tujuh mangkuk kosong. Anda, Song Kian sangat marah. Dia menunjuk ke arah Luan dan memelototinya. Jelas sekali pemuda ini sedang mempermainkannya. Namun, dia tidak bisa dianggap remeh di sini. Oleh karena itu, dia mengambil mangkuk keempat dan meminumnya. 666. Satu jam kemudian, di jalanan kota Serigala Hitam. Luan dan Liulan duduk di gerbong. Sama seperti ketika mereka datang, mereka masing-masing duduk di satu sisi dan tidak berbicara. Song Kian, yang dibuat marah oleh Luan dan ingin mengejarnya, mulai belajar dari Luan dan meminum fire wine dalam jumlah besar. Namun, setelah meminum dua mangkuk, dia terjatuh di atas meja dan jatuh ke tanah, muntah darah. Adegan ini mengejutkan masyarakat sekitar. Jika sesuatu terjadi pada Song Kian, mereka tidak akan mampu menanggung akibatnya. Mereka segera memanggil penyembuh surgawi untuk merawat Song Kian. Luan, sebaliknya, merasa bosan dan pergi. Setelah Luan pergi, Liulan mengikuti Luan ke dalam kereta. Mereka berdua duduk di dalam gerbong, dan suasananya bahkan lebih canggung dibandingkan saat mereka tiba. Setelah beberapa saat, Luan tiba-tiba berbicara. Dia memandang Liulan dan mengerutkan kening, mengapa Nona Liu masih mengikuti saya. Aliansi simbol darah dan aliansi sungai gunung tidak berada di jalur yang sama. Bukankah sebaiknya kamu kembali ke aliansi simbol darah? Mendengar kata-kata Luan, Liulan menggigit bibirnya dan menundukkan kepalanya. Dia tidak berani menatap Luan dan tidak mengatakan apapun. Kerutan didahi Luan semakin dalam. Dia menarik nafas dalam-dalam dan tiba-tiba berteriak kepada pengemudi kereta, hentikan keretanya. Suara mendesing. Di luar gerbong, kusir menghentikan gerbongnya. Luan berdiri dan meninggalkan kereta tanpa ragu-ragu, berdiri di tanah. Pada saat ini, Liulan juga tercengang. Dia segera menjulurkan kepalanya keluar dari kereta dan menatap Luan. Luan berkata kepada pengemudi kereta, Tolong kirim Nona Liu kembali ke aliansi simbol darah. Saya akan kembali sendiri. Dengan itu, Luan memandang Liulan dan mengerutkan kening. Dia berkata dengan serius, Bukankah Nona Liu ingin bertengkar denganku? Saya akan berpartisipasi dalam konferensi Serigala Hitam dalam waktu setengah bulan. Kami akan bertarung di sana. Sebelum itu, jangan ganggu aku. Liulan tercengang. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi disela oleh Luan. Dia berkata kepada kusir kereta, Sopir kereta, kendarai kudanya. Pergi. Sang kusir mendesak kudanya maju dan mengubah arah kereta, Bergegas menuju aliansi simbol darah. Pada akhirnya, Liulan tidak mengucapkan sepatah katapun. Dia hanya bisa melihat Luan pada akhirnya. Dia tidak menyanyiakan satu nafas pun. Segera, kereta itu melaju semakin jauh, Akhirnya menghilang dari pandangan Luan. Luan akhirnya menghela nafas lega, Dan alisnya perlahan mengendur. Tidak peduli perasaan apa yang dimiliki Liulan terhadapnya, Dia tidak boleh terlibat dengan wanita ini. Ketika mereka berada di dalam gerbong, Dia tahu bahwa wanita ini pasti akan pergi ke kediamannya setiap hari. Jika dia tidak cukup kejam, Dia tidak akan bisa memotongnya. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Setengah bulan kemudian, Dua hari sebelum konferensi serigala hitam. Luan duduk bersila di tempat tidur. Dia perlahan membuka matanya dan menghela nafas. Setelah seharian berkultivasi, Kekuatannya meningkat lagi. Dalam setengah bulan terakhir, Dia bisa merasakan bahwa dia perlahan-lahan bergerak Menuju peringkat tiga tahap akhir. Dalam setengah bulan ini, Aliansi Air Gunung tidak mengirimkan satu misi pun. Sebaliknya, Mereka dengan sepenuh hati mengabdikan diri Untuk bekerja sama dengan Aliansi Simbol Darah. Di utara kota, Kedua keluarga membangun lahan perkebunan yang luas. Dengan adanya guru surgawi dengan atribut kayu, Membangun rumah menjadi lebih mudah. Sebagian besar orang di Aliansi Air Gunung berada di utara kota. Hanya beberapa orang yang berada di markas. Orang-orang ini adalah pendatang baru yang belum berpengalaman. Luan tentu saja adalah salah satunya. Namun, bahkan para pendatang baru pun harus pergi ke utara kota untuk bergilir sesekali. Lagi pula, Kesepakatan bisnis sebesar itu bisa saja menarik kecemburuan pihak luar dan menimbulkan masalah. Saat ini, Serangkaian langkah kaki tergesa-gesa datang dari luar pintu. Tanpa perlu memahaminya, Luan tahu bahwa itu pasti Gao Seng atau Hei Gao Guo. Benar saja, Suara Hei Gao Guo datang dari luar pintu. Luan, Bos sudah kembali. Dia memanggil kita untuk rapat. Luan tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar bahwa Chen Suang Dao kembali dalam waktu setengah bulan. Dia berkata dengan keras, Baiklah, saya pergi sekarang. Segera, Luan dan Hei Gao Guo tiba di ruang pertemuan bersama. Tidak ada sesepuh pun di aula pertemuan. Mereka semua pendatang baru, Termasuk Gao Seng. Melihat Luan tiba, Chen Suang Dao sedikit mengangguk. Setelah memberi isyarat agar Luan duduk, Dia berkata kepada semua orang, Baru-baru ini, Aliansi Air Gunung kita tidak berburu binatang buas eksotik. Masalah ini selalu ada di hati saya. Tidak peduli apapun yang terjadi, Kami tetaplah aliansi pemburu. Kami tidak bisa melupakan asal-usul kami, Jadi saya bersiap untuk pindah malam ini. Saya telah menerima kabar bahwa ada 2 hingga 3 binatang eksotis peringkat 3 muncul di gunung ketiga di selatan Eiffel Mountain West. Namun, Saya perlu mengingatkan Anda bahwa berita ini bukanlah pembelian kami. Baik saya maupun 2 master aliansi lainnya tidak akan mengambil tindakan melawan binatang eksotis tingkat ini, Jadi saya bersiap untuk mengirim kalian keluar. Saat dia mengatakan itu, Orang-orang di aula pertemuan tercengang. Mereka kemudian mulai berdiskusi dengan berbisik. Orang-orang di sini yang telah lama berada di aliansi air gunung baru berada di dalamnya selama 3 tahun. Yang terkuat di antara mereka adalah peringkat 3 tingkat menengah. Kebanyakan dari mereka adalah master surgawi peringkat 2. Bukankah itu agak lemah? Dan guru surgawi peringkat 3 tingkat menengah adalah Luan. Kalian harus keluar dan menenangkan diri. Baik itu menilai lingkungan pegunungan, Waktu, Atau pengambilan keputusan, Kalian harus memahaminya sendiri. Kalau tidak, Bagaimana aliansi air gunung akan diserahkan kepada kalian? Chen Suangdao melihat ke arah kerumunan dan berkata, Kalau begitu sudah diputuskan. Kita akan berangkat malam ini. Luan akan memimpin tim. Saat dia mengatakan itu, Semua orang tercengang dan melihat ke arah Luan. Meskipun Luan kuat, Dia baru berada di aliansi air gunung selama sebulan. Bukankah Luan tidak cukup memenuhi syarat untuk memimpin tim? Chen Suangdao melihat sekeliling dan mengetahui apa yang dipikirkan semua orang. Dia berkata dengan lantang, Aliansi air gunung berbeda dari aliansi lainnya. Kami tidak berbicara tentang kualifikasi, Hanya kekuatan. Mereka yang memiliki kemampuan bisa langsung memperoleh otoritas. Jika kemampuanmu melebihi kemampuanku, Aku akan segera mundur. Saya tidak akan membiarkan kualifikasi menghalangi perkembangan aliansi air gunung. Selama Anda dapat berkontribusi lebih banyak pada aliansi air gunung, Segera pergi. Semua orang tercengang saat mendengar ini, Tapi mereka semua mengangguk. Kata-kata master aliansi itu masuk akal. Terlebih lagi, Ini adalah perintah master aliansi. Mereka tidak bisa tidak patuh. Setelah Chen Suangdao memberikan beberapa instruksi lagi, Dia segera meninggalkan ruang pertemuan dan bergegas ke utara kota. Saat ini, Hanya ada sekelompok pendatang baru yang tersisa di aula pertemuan besar. Semua orang memandang Luan pada saat yang sama, Menunggu Luan berbicara. Meskipun ini bukan pertama kalinya Luan memerintahkan orang lain, Dia tidak memiliki kesan yang baik dalam memberi perintah. Dia berdiri dan berkata kepada semua orang, Karena itu masalahnya, Semuanya kembali dan bersiap. Kami akan berangkat pada malam hari. Setelah mendengar perintah Luan, Semua orang mengangguk dan meninggalkan ruang pertemuan untuk bersiap. Luan juga pergi, Dan tak lama kemudian, Aula pertemuan menjadi kosong. Malam. Semua orang sekali lagi berkumpul di halaman di luar ruang pertemuan. Luan berdiri di depan semua orang dan menghitung jumlah karyawan. Termasuk dirinya, Ada empat belas orang. Di antara mereka, Sebelas adalah guru surgawi tingkat dua dan tiga adalah guru surgawi tingkat tiga. Selain dia, Dua lainnya adalah guru surgawi tingkat tiga awal. Setelah semua orang hadir, Luan berkata kepada semua orang, Berangkat. Rombongan segera berangkat menuju pegunungan. Setelah lebih dari dua jam bergegas, Langit menjadi gelap gulita, Dan semua orang berhasil memasuki pegunungan. Pegunungan itu penuh dengan bahaya. Bahkan Luan pun tidak akan gegabuh. Meskipun pinggirannya dipenuhi dengan binatang mistik tingkat rendah, Tidak ada yang bisa menjamin bahwa binatang mistik tingkat tinggi tidak akan datang ke pinggiran. Matahari terik sembilan matahari diaktifkan sepenuhnya, Merasakan situasi dalam jarak satu mil. Luan berjalan di depan dan maju dengan hati-hati, Memastikan tidak ada bahaya. Segera, Di bawah kepemimpinan Luan, Kelompok tersebut berhasil menghindari tiga gelombang binatang mistik. Setelah mengambil jalan memutar sedikit, Mereka sampai di pegunungan ketiga. Dengan adanya Luan, Tidak perlu ada pengintai. Kalau tidak, Jika orang-orang ini melakukan pengintaian, Luan khawatir mereka tidak akan bisa kembali. Setelah berhasil sampai di kaki gunung ketiga, Luan memperlambat langkahnya. Karena Chen Suangdao mengatakan bahwa informasi ini bukanlah sebuah pembelian, Kemungkinan besar orang-orang dari aliansi lain akan datang untuk memperjuangkannya. Baginya, Binatang mistik level tiga tidak menakutkan. Orang-orang adalah yang paling menakutkan. Cobalah untuk tidak membuat suara apapun. Majulah secara diam-diam. Luan berbalik dan memerintahkan semua orang di belakangnya. Semua orang mengangguk ketika mendengar ini, Dan langkah kaki mereka menjadi lebih hati-hati. Semua orang memasuki pegunungan ketiga dan maju perlahan. Akhirnya, Ketika mereka sudah setengah jalan mendaki gunung, Luan yang berjalan di depan tiba-tiba berhenti. Orang-orang di belakangnya juga segera berhenti Dan memandang Luan di depan mereka dengan bingung. Semuanya, Berbaringlah. Luan memerintahkan dengan suara rendah. Meski semua orang tidak mengerti, Mereka tetap mematuhi perintah dan berbaring. Luan melakukan hal yang sama. Dia berbaring di tanah dan melihat ke depan. Di depannya sunyi, Dan tidak ada gerakan sama sekali. Hal ini membuat semua orang merasa sangat bingung. Akhirnya, Setelah menghabiskan waktu sekitar setengah dupa, Seseorang akhirnya tidak tahan dan hendak membuka mulutnya Untuk mengungkapkan keraguannya. Tapi saat dia hendak membuka mulutnya, Tanah tempat semua orang berbaring tiba-tiba bergetar. Ledakan. Seolah-olah ada gempa bumi, Tubuh semua orang terguncang satu inci. Tubuh semua orang bergetar, Dan mereka buru-buru melihat ke depan. Seratus kaki jauhnya, Bayangan hitam besar perlahan berdiri di bawah sinar bulan. 667. Tanah bergemuruh. Semua orang berbaring di tanah Dan menatap kaget pada bayangan hitam Yang perlahan berdiri di kejauhan. Ketika sosok hitam itu berdiri, Semua orang akhirnya terkejut hingga tercengang. Pohon surgawi penciptaan asal, Kata Luan perlahan sambil melihat bayangan hitam di kejauhan. Meskipun suara Luan tidak nyaring, Itu cukup untuk didengar dengan jelas oleh orang-orang di belakang. Segera, Seseorang bertanya dengan lembut, Luan, Tahukah kamu apa ini? Luan mengangguk sedikit dan berkata sambil mengerutkan kening, Ya. Baik pria dalam kabut hitam maupun si cantik Yang telah memberitahunya bahwa selain binatang mistis, Ada juga sekelompok spesies khusus di dunia. Mereka adalah makhluk alam. Di ribuan dunia, Setiap helai rumput dan pohon memiliki kehidupan, Dan masing-masing memiliki kecerdasannya sendiri. Namun kebanyakan tumbuhan hanya memiliki kesadaran paling dasar, Seperti tumbuh menuju matahari. Namun, Ada juga beberapa tumbuhan yang mengungguli tumbuhan biasa. Mereka yang memiliki kecerdasan tinggi menjadi makhluk alami. Baik pria dalam kabut hitam maupun si cantik Yang mengatakan bahwa makhluk alam berbeda dari binatang mistis. Mereka sama sekali tidak agresif. Yang biasa mereka lakukan adalah menyuburkan hutan Dan membiarkan segala jenis tanaman tumbuh. Jika mereka benar-benar agresif, Hanya ada satu alasan, Yaitu untuk menjaga keseimbangan. Ketika guru surgawi berburu di hutan, Mereka tidak hanya akan membunuh banyak binatang mistis, Namun mereka juga akan menghancurkan sebagian besar wilayah hutan. Untuk melindungi hutan dari kehancuran dan keseimbangan Berbagai binatang mistis di hutan, Mereka hanya akan mengambil tindakan saat ini. Pohon surgawi asal penciptaan di kejauhan adalah salah satu makhluk alam tingkat rendah. Namun, Meski levelnya rendah, Dia tetaplah penjaga hutan. Terlebih lagi, Meski jarak mereka sangat jauh, Luan masih bisa merasakan kemarahan Yang datang dari bayangan hitam besar Meskipun dia tidak mengaktifkan alam Dewa Iblis. Jelas sekali dia akan menyerang. Luan mengertakkan gigi, Si cantik yang mengatakan bahwa Dia tidak dapat menyakiti makhluk alam. Kalau tidak, Itu akan menghancurkan seluruh keseimbangan. Meskipun Luan tahu bahwa Energi dan hati alam yang terkandung Dalam makhluk alam jauh lebih berharga Daripada binatang mistik biasa, Dia tidak dapat menyerang apapun yang terjadi. Saat itu, Dua ledakan keras terdengar, Dan dua sosok hitam perlahan muncul Di kedua sisi pohon asal surgawi. Luan terkejut, Sebenarnya ada tiga pohon asal surgawi. Meskipun ketiga pohon surgawi penciptaan Tidak terlalu kuat Dan hanya setara dengan guru surgawi tingkat tiga, Luan pasti tidak akan menyerang mereka. Dia segera berbalik dan berkata Kepada orang-orang di belakangnya, Ini adalah makhluk alami. Kita tidak bisa menyerang mereka. Hentikan misinya dan kembali. Mendengar kata-kata Luan, Semua orang tercengang. Mereka tidak pernah menyangka Bahwa Luan benar-benar akan memberikan perintah Untuk meninggalkan misinya. Mereka tidak tahu apa itu makhluk alam, Tapi mereka semua menolak perintah Luan. Bos menyuruh kita berburu dan membunuh. Bagaimana jika kita tidak menyelesaikan misinya? Seseorang memprotes. Setiap orang adalah saksi. Jika ketua aliansi mengusut masalah ini, Saya akan bertanggung jawab. Luan berkata dengan suara yang dalam, Yang kalian semua khawatirkan adalah Mendapatkan bagian uang kalian. Saya akan mengambil uang untuk ketiga pohon Surgawi penciptaan ini Dan menyerahkannya kepada pemimpin aliansi. Semuanya, jangan khawatir. Dengan itu, wajah Luan menjadi gelap. Sebelum ada yang bisa membantah, Dia berkata dengan suara yang dalam, Sekarang, dengarkan perintahku dan segera kembali. Mereka yang tidak taat akan dibunuh. Semua orang gemetar saat melihat ekspresi suram Luan. Ketika mereka memikirkan adegan Luan Melawan dua raja kerah hantu cakar besi sendirian, Tidak ada yang berani mengatakan apapun. Mereka hanya bisa berbalik dan berjalan kembali. Namun, sebelum mereka sempat mengambil dua langkah, Cahaya berwarna pelangi tiba-tiba datang dari belakang mereka, Menerangi malam. Luan terkejut. Dia segera berbalik dan melihat banyak guru Surgawi muncul dari hutan. Mereka semua menyerang tiga pohon Surgawi penciptaan. Mata Luan menyipit saat dia segera menoleh Untuk melihat orang-orang di depannya. Kalian duluan, aku akan melindungimu. Luan berkata dengan suara yang dalam. Ingat, jangan melihat ke belakang. Kalau tidak, aku tidak akan memaafkanmu. Semua orang tercengang saat mendengarnya, Tapi mereka hanya bisa mendengarkan perintah Luan dan berjalan ke depan. Setelah melihat semua orang telah pergi, Luan melompat ke pohon besar dan mengeluarkan jas hitam dari cincinnya. Di kejauhan, banyak guru Surgawi menyerang tiga pohon Surgawi penciptaan. Sebagian besar guru Surgawi ini adalah guru Surgawi tingkat tiga, Namun ada juga dua guru Surgawi tingkat empat. Jelas sekali bahwa pertarungan dengan kehadiran guru Surgawi level empat Akan segera kehilangan keseimbangan. Ketiga pohon Surgawi penciptaan ini adalah milik salah satu dari keduanya. Namun kepemilikannya baru akan ditentukan kemudian. Masalah terpenting saat ini adalah menumbangkan tiga pohon Surgawi penciptaan. Menghadapi pohon Surgawi penciptaan yang jauh lebih lemah dari mereka, Kedua guru Surgawi tingkat empat tersenyum. Awalnya, mereka di sini hanya untuk mengajari para pendatang baru cara berburu binatang aneh Dan melindungi mereka. Mereka tidak menyangka akan menemui hal sebaik itu. Mereka tahu tentang makhluk alam. Pohon Surgawi penciptaan bahkan lebih berharga daripada binatang aneh level empat. Keduanya melompat ke udara dan mencapai ketinggian yang sama dengan pohon Surgawi penciptaan. Mereka mengulurkan tangan dan bersiap menyerang. Namun, pada saat ini, mereka berdua tiba-tiba merasakan bahaya besar mendekat. Suara mendesing. Suara mendesing. Keduanya dengan cepat mundur dan mendarat di puncak dua pohon besar. Di tempat mereka berdua baru saja menghindar, Dua belati es terbang melewati wajah mereka. Keduanya merasakan hawa dingin yang mengerikan di ujung hidung mereka. Itu adalah aura kematian. Mereka berdua masih sok dan buru-buru melihat ke arah belati itu. Saat mereka melihat sosok yang berdiri di atas pohon besar di kejauhan, tubuh mereka kembali gemetar. Mata merah. Mata merah di malam yang gelap. Ketakutan muncul di mata mereka berdua. Meskipun mereka tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam insiden sebulan yang lalu, mereka telah mendengar para ahli di aliansi membicarakannya. Tria berpakaian hitam bertarung satu lawan tujuh dan datang dan pergi dengan bebas di medan perang yang besar. Keduanya hanyalah master surgawi tingkat empat. Bagaimana mereka bisa mengalahkan orang seperti itu? Namun, tiga pohon surgawi penciptaan berada tepat di depan mereka. Jika mereka pergi begitu saja, mereka benar-benar tidak rela. Pada akhirnya, godaannya lebih besar dari logika. Terutama karena mereka belum pernah bertarung dengan Luan sebelumnya, mereka kurang lebih mengharapkan suatu kebetulan. Keduanya saling memandang. Meskipun mereka tidak tergabung dalam aliansi yang sama, mereka berdua ingin segera menyingkirkan pohon surgawi penciptaan. Setelah membunuhnya, mereka akan segera memasukkannya ke dalam cincin mereka dan melarikan diri dari tempat kejadian. Jika itu masalahnya, mereka mungkin berhasil. Dengan pemikiran ini, keduanya bergerak hampir bersamaan. Sosok mereka melintas dan menghilang di tempat, langsung menuju kedua pohon surgawi penciptaan tidak jauh dari sana. Sayangnya, di saat yang sama mereka pindah, Luan juga ikut pindah. Mereka berdua hendak mencapai pohon surgawi penciptaan dan menyerang mereka ketika tiba-tiba, dua pita putih panjang muncul di sisi mereka dan dengan cepat bergerak di depan mereka. Kemudian, mereka membungkus keduanya dan mengikatnya. Keduanya kaget dan langsung menyerang imortal Ki yang mengikat mereka. Meskipun Ki Abadi sangat kuat, ia tidak dapat menahan kekuatan penuh mereka berdua. Namun, Luan tidak peduli. Ledakan Ki Abadi telah memberinya cukup waktu. Dia sudah sampai di depan salah satu dari mereka. Orang itu baru saja melepaskan diri dari Ki Abadi ketika dia melihat pria berpakaian hitam muncul di depannya. Dia langsung ketakutan. Di bawah mata merah, aura menakutkan menyapu seluruh indera guru surgawi tingkat 4. Untuk sesaat, lawannya tertegun di tempat, dengan bodohnya kehilangan semua kemampuan untuk melawan. Ledakan. Luan tanpa ampun meninju, dengan kejam memukul dan tian lawan. Dalam sekejap, lawannya mengeluarkan erangan teredam dan menghantam tanah di kejauhan, menciptakan lubang yang sangat dalam. Luan telah menyuntikkan udara dingin ke dalam pukulan ini. Itu cukup membuat orang ini terbaring di tempat tidur selama lebih dari setengah tahun. Terlebih lagi, dia mungkin tidak akan bisa berkultivasi di masa depan. Ketika guru surgawi lainnya melihat bahwa pria berpakaian hitam telah menghadapi lawannya dalam satu gerakan, dia sangat takut hingga jiwanya meninggalkan tubuhnya. Dia dengan cepat berbalik dan ingin melarikan diri. Sayangnya, Luan baru saja memberi mereka kesempatan. Tidak mungkin mereka melarikan diri sekarang. Dengan menggunakan metode yang sama, Luan dengan cepat mengejar orang ini dan meninju dantiannya. Segera, pihak lain juga menghantam tanah, mengeluarkan suara yang memekatkan telinga. Dengan turunnya dua guru surgawi tingkat empat, guru surgawi tingkat tiga di sekitarnya tidak berani bergerak. Mereka memandang pria berpakaian hitam di tanah dan gemetar, tidak tahu harus berbuat apa. Enyah, Luan meraung dengan marah. Dia merendahkan suaranya dan mengubah suaranya. Teriakan ini sangat menakutkan para guru surgawi tingkat tiga sehingga mereka semua gemetar dan buru-buru melarikan diri. Mereka hampir melupakan guru surgawi tingkat empat di jurang yang dalam. Dengan sangat cepat, orang-orang ini melarikan diri. Baru setelah semua orang pergi barulah mata merah Luan mulai memudar. Kemudian, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan menoleh untuk melihat tiga pohon surgawi penciptaan. Tiga pohon surgawi penciptaan juga sedang melihatnya. 668 Pohon surgawi penciptaan asal tingginya lebih dari 30 meter. Ia menatap Luan dari atas, bertemu dengan tatapan Luan. Setelah itu, ketiga pohon surgawi asal penciptaan saling memandang. Mereka merasakan aura rasa jijik dan ketakutan yang luar biasa dari manusia ini. Namun, aura ini telah menghilang. Di saat yang sama, manusia ini telah membantu mereka mengusir musuh, menyebabkan mereka menurunkan kewaspadaan. Namun, ketiga pohon surgawi asal penciptaan tidak mengatakan apapun, juga tidak melakukan gerakan apapun. Setelah bertukar kata-kata yang tidak dapat dipahami satu sama lain, mereka berbalik dan berjalan ke kedalaman hutan. Meskipun kedalamannya penuh dengan bahaya, binatang mistis tidak akan pernah menyakiti makhluk bertipe alami, bahkan jika mereka jauh lebih lemah dari mereka. Semua binatang mistis memahami bahwa hutan adalah perlindungan terbesar mereka. Jika tidak ada makhluk bertipe alami, mereka tidak akan punya tempat untuk bersembunyi. Tanah bergemuruh, melihat tiga pohon surgawi penciptaan asal pergi, Luan menghela nafas lega. Dia baru saja memasuki alam dewa iblis, dan dampaknya terhadap dirinya sangat kecil. Selama dia bergegas dengan sekuat tenaga, dia pasti bisa mengejar kelompok itu. Lagi pula, mereka baru saja pergi. Memikirkan hal ini, Luan kembali mengenakan pakaian aliansi gunung dan gunung dan bergegas maju. Sepanjang jalan, sembilan matahari diaktifkan sepenuhnya. Dia bepergian dengan kecepatan penuh, dan dia seharusnya bisa mengejar waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh. Benar saja, itu tidak melebihi ekspektasi Luan. Bahkan, tidak sampai sepuluh menit, Luan dengan cepat menyusul kelompok itu. Namun, tidak ada kegembiraan di wajahnya. Sebaliknya, itu menjadi semakin jelek. Karena di hutan depan, cahaya bersinar di mana-mana. Di saat yang sama, terdengar suara ledakan. Jelas sekali banyak orang yang berkelahi. Luan mengerutkan kening dan meningkatkan kecepatannya saat dia bergerak maju dengan kecepatan penuh. Segera, Luan tiba di medan perang. Dia melihat bahwa orang-orang dari aliansi gunung dan gunung dikelilingi oleh dua vaksi pada saat yang sama, dan kedua vaksi tersebut menyerang mereka tanpa henti. Orang-orang dari aliansi gunung dan gunung pada awalnya lemah. Mereka hanya memiliki dua guru surgawi tingkat tiga, dan mereka nyaris tidak bisa bertahan. Saat ini, sudah ada dua atau tiga anggota aliansi gunung dan gunung yang tergeletak di tanah. Tidak diketahui apakah mereka hidup atau mati. Mata Luan menjadi dingin. Dia segera bergegas maju dan bergegas ke tengah medan perang. Pada saat ini, dua guru surgawi tingkat tiga dengan ganas menyerang orang-orang aliansi gunung dan gunung dan tidak menyadari bahwa seseorang sedang bergegas mendekat. Bang! Bang! Dengan masing-masing satu pukulan, Luan mengirim mereka berdua terbang tanpa gerakan mewah apapun. Tubuh mereka menabrak beberapa pohon besar sebelum berhenti. Tidak diketahui apakah mereka hidup atau mati. Kemunculan Luan yang tiba-tiba menyebabkan semua orang menghentikan apa yang mereka lakukan. Ketika dua guru surgawi dari aliansi sungai gunung melihat Luan akhirnya muncul, mereka benar-benar menjatuhkan diri ke tanah. Apa yang sedang terjadi? Luan memandang Gao Seng dan bertanya dengan suara yang dalam. Kami juga tidak tahu. Gao Seng bergegas ke sisi Luan dan berkata dengan marah dengan wajah cemberut, kami baru saja kembali. Kami tidak memprovokasi mereka sama sekali, tapi mereka menyerang kami. Luan mengerutkan kening dan melihat kedua tim di kiri dan kanannya. Ketika dia melihat dua sosok dalam kelompok itu, dia tercengang. Lalu, matanya menjadi lebih suram. Jadi kalian berdua, Luan memandang Wan Chong dan Song Kian dan berkata dengan dingin. Wan Chong dan Song Kian memandang Luan dan wajah mereka menjadi gelap. Namun, mereka segera mencibir. Mereka berdua sangat membenci Luan. Meskipun Liu Lan tidak pergi ke Mountain River Alliance selama setengah bulan terakhir, dia juga mengabaikan mereka. Dan semua ini tidak diragukan lagi adalah perbuatan Luan. Apalagi saat Luan membuat mereka kehilangan muka di depan teman-temannya. Song Kian harus berbaring di tempat tidur selama seminggu sebelum dia pulih. Masalah ini sudah menyebar ke seluruh kalangan, dan banyak orang yang menertawakan mereka di belakang. Di sisi lain, ketenaran Luan semakin membesar, membuat orang semakin penasaran. Mereka selalu ingin mencari masalah dengan Mountain River Alliance. Namun, aliansi sungai gunung dan aliansi simbol darah sedang bekerja sama, jadi mereka tidak bisa bergerak. Sekarang setelah mereka bertemu di Gunung Finn, bagaimana mungkin mereka tidak bergerak. Jadi kamu di sini juga. Wan Chong berjalan dan memandang Luan dengan merendahkan. Kamu berani membawa sampah ke Gunung Finn. Aliansi sungai gunungmu benar-benar tidak memiliki orang lain. Anda, wajah Gao Seng dan yang lainnya berubah menjadi hijau. Mereka menunjuk ke arah Wan Chong dan hendak bergegas, tapi mereka semua dihentikan oleh Luan. Ini adalah pil pengembalian yang berikan pada yang terluka. Luan mengeluarkan pil dari cincinnya dan menyerahkannya pada Gao Seng. Ketika Gao Seng mendengar bahwa itu adalah pil pembalikan yang, dia tercengang. Pil ini sangat mahal, dan itu bukanlah sesuatu yang mampu mereka beli. Namun, di bawah tatapan Luan, dia segera berlari dan memberikannya kepada yang terluka. Setelah itu, Luan menoleh untuk melihat keduanya dan bertanya, apa yang kamu inginkan? Apa yang kita inginkan? Tentu saja kami ingin membunuh kalian semua. Song Kian dengan dingin tersenyum dan berkata, tidak ada yang akan tahu jika kita bergerak di Gunung Finn. Tidak ada yang bisa menyalahkan kita. Mata Luan menjadi dingin. Dia melihat sekeliling dan melihat bahwa dua guru surgawi tingkat empat terluka parah dan tidak sadarkan diri. Ada total dua belas guru surgawi tingkat tiga dan selusin guru surgawi tingkat dua. Orang-orang ini pasti membutuhkannya untuk bertarung sendirian. Meski situasinya agak rumit, Luan tidak takut. Orang-orang ini tidak bekerja sama-sama sekali, dan Luan yakin dia bisa membunuh mereka semua. Kalian mundur dan cari kesempatan untuk membawa yang terluka kembali ke aliansi air gunung. Luan menoleh ke arah Gao Seng dan berkata, serahkan orang-orang ini padaku. Apa? Gao Seng tertegun dan dengan cepat berkata, bisakah kamu menangani begitu banyak orang sendirian? Jangan khawatir, Luan hendak berbicara tetapi diselah oleh Wan Chong. Aku bisa melepaskan kalian semua. Wan Chong tiba-tiba berkata dengan keras. Bahkan Song Kian pun tercengang. Saudarawan, apa yang kamu lakukan? Song Kian bertanya dengan rasa ingin tahu, tidak mudah menangkap anak ini. Bagaimana kita bisa membiarkannya pergi begitu saja? Wan Chong menggelengkan kepalanya dan menatap Song Kian. Saudara Song, pikirkanlah. Jika kita membunuhnya, tidak ada yang akan tahu bahwa kita membunuhnya, dan kita tidak bisa mengakuinya. Pada akhirnya, kita akan ditertawakan oleh orang lain, dan rasa malu tidak akan pernah hilang. Lagu Kian tercengang. Wan Chong benar. Dia tidak bisa tidak bertanya, lalu apa saranmu? Sangat sederhana. Wan Chong memandang Luan dan mencibir. Aku akan melepaskan kalian semua, tapi kalian harus berpartisipasi dalam pertemuan Serigala Hitam Lusa. Di majelis Serigala Hitam, aku akan membunuhmu di depan semua orang. Hanya dengan begitu aku bisa melampiaskan kebencian di hatiku. Benar, Saudara Wan benar. Song Kian menganggup dan menoleh ke Luan. Bagaimana? Apakah kamu punya nyali? Jika Anda tidak pergi, saya akan memberitahu seluruh kota tentang hal ini. Dengan banyaknya saksi, Anda tidak dapat menyangkalnya meskipun Anda menginginkannya. Pada saat itu, aliansi air gunung akan memiliki reputasi tidak dapat dipercaya. Mari kita lihat bagaimana kalian bisa melanjutkan. Luan mengerutkan kening. Sebenarnya di dalam hatinya, dia lebih rela membunuh semua orang ini. Namun, dengan cara ini, aliansi air gunung akan mengetahui bahwa dialah yang melakukannya. Setelah kedua aliansi menyelidiki, akan mudah untuk mengetahui bahwa itu adalah dia dan aliansi air gunung. Pada saat itu, dia bisa pergi, tetapi aliansi air gunung akan mendapat masalah. Setelah berpikir sejenak, Luan berkata dengan dingin, Oke. Bagus sekali. Seorang pria menepati janjinya. Wan Chong berkata dengan keras. Lusa, aku akan menunggumu di pertemuan serigala hitam. Kakak Song, ayo pergi. Ayo pergi. Segera, Wan Chong, Song Qian, dan yang lainnya pergi bersama orang-orang mereka. Hanya anggota Mountain Water Alliance yang tertinggal. Mereka menunggu kedua aliansi itu pergi sebelum mereka berani bergerak. View, semua orang menghela nafas lega. Kami akhirnya hidup. Luan memandang orang-orang yang lelah dan berkata, semua orang selamat. Ayo kembali ke aliansi air gunung. Dengan itu, Luan bersiap untuk berjalan maju di tengah kerumunan. Saat ini, Gao Seng dan Hei Gao Guo datang ke depan Luan. Hei Gao Guo berkata dengan cemas, Luan, apakah kamu benar-benar akan berpartisipasi dalam pertemuan serigala hitam? Kenapa aku tidak pergi? Luan melihat kedua orang yang menghalanginya dan berkata, mereka mengatakan konsekuensinya jika saya tidak pergi. Tidak ada yang bisa menanggungnya. Tapi, mereka adalah tuan muda dari dua aliansi. Gao Seng berkata dengan cemas, jangan lihat betapa cerobohnya mereka biasanya. Mereka pasti ahli dalam seni bela diri. Berapa banyak ahli yang mengajari mereka seni bela diri setiap hari, hanya agar mereka memiliki kemampuan untuk mewarisi bisnis keluarga ayah mereka. Mengerti, Luan memandang keduanya dan berkata sambil tersenyum, saya akan memperhatikan. Semua orang memandang Luan. Tampaknya Luan bertekad untuk berpartisipasi dalam majelis serigala hitam. Dan kali ini, mungkin pertama kalinya dalam lima tahun aliansi air pegunungan berpartisipasi dalam majelis serigala hitam. 669. Apa, hal seperti ini benar-benar terjadi? Larut malam, sebagian besar orang di aliansi air pegunungan yang kembali dari bagian utara kota terkejut ketika mendengar apa yang terjadi. Mereka mengira itu hanyalah binatang mistik kelas 3 biasa. Mereka tidak menyangka akan terjadi banyak hal. Chen Suangdao memandang Luan dan bertanya, apakah kamu akan berpartisipasi dalam konferensi serigala hitam? Ya, Luan mengangguk sedikit dan berkata, sebenarnya, aku akan pergi bahkan tanpa ini. Aku berjanji pada Liulan. Itu benar. Wan Chong dan Song kian tidak tahu bahwa dia akan pergi ke konferensi serigala hitam. Ini berarti Liulan tidak menyebarkan berita tersebut. Luan juga terkejut dengan hal ini. Chen Suangdao secara kasar memahami mengapa Liulan tidak mengunjungi aliansi air gunung baru-baru ini. Dia hanya bisa menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, karena kamu berjanji pada banyak orang, pergilah. Namun, jika Wan Chong dan Song kian memusuhi Anda, saya khawatir konferensi serigala hitam kali ini akan sangat merepotkan. Saya memiliki informasi terbatas tentang 3 aliansi besar. Namun, saya dapat memberitahu Anda bahwa petarung terkuat di 3 aliansi besar bukanlah Wan Chong dan Song kian, tetapi orang lain. Chen Suangdao menatap Luan dan berkata dengan suara yang dalam, Ku dengar mereka semua adalah binatang mistik kelas 3 puncak. Mereka berlatih di gunung jahat sepanjang tahun dan tidak pernah meninggalkan gunung. Tidak peduli binatang mistik apapun yang mereka temui, mereka akan menyerang mereka secara langsung. Luan menganggup dan berkata, Saya mengerti. Juga, apakah kamu yakin telah bertemu dengan pohon surgawi penciptaan asal hari ini? Chen Suangdao memandang Luan dan bertanya. Saya yakin, Luan menganggup dan berkata, Mereka bertiga. Huh, jika aku tahu tentang pohon surgawi asal penciptaan, aku akan pergi sendiri. Chen Suangdao menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Saya telah berada di gunung jahat selama bertahun-tahun, tetapi saya belum pernah melihat pohon surgawi asal penciptaan. Saya tidak tahu apakah saya akan memiliki kesempatan untuk melihatnya seumur hidup saya. Namun, kamu membuat keputusan yang tepat. Apapun yang terjadi, kamu tidak boleh merusak pohon surgawi penciptaan asal. Chen Suangdao memandang Luan dan memujinya. Jika kamu benar-benar membawa kembali pohon surgawi penciptaan asal hari ini, aku tidak akan senang sama sekali. Luan tersenyum. Setelah berpikir beberapa lama, dia mengeluarkan sepuluh batu cahaya bintang langit dari cincinnya dan menyerahkannya kepada Chen Suangdao. Ketua persekutuan, apapun yang terjadi, kamu seharusnya tidak kembali dengan tangan kosong malam ini. Ambillah uang ini sebagai hiburan. Melihat uang di tangan Luan, semua orang tercengang. Chen Suangdao segera mengerutkan kening dan berkata, bagaimana bisa? Ambil uangnya kembali. Jangan bilang kalau kapten harus mengeluarkan uang setiap kali kita keluar dan tidak menemukan apapun. Chen Suangdao tidak memberi kesempatan pada Luan untuk berbicara. Dia mengembalikan uang itu ke tangan Luan dan berkata, Lusa adalah pertemuan serigala hitam. Istirahatlah yang nyenyak besok. Aku tidak akan memberimu tugas apapun. Lusa, kami akan pergi dan mendukungmu. Luan tidak terus bersikap sopan. Setelah mengambil uang itu, dia menganggup dan berkata, Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Pagi selanjutnya, Luan perlahan membuka matanya dari kultivasinya. Seperti biasa, dia tidak tidur sepanjang malam. Namun, dia akan tidur selama 4 hingga 6 jam malam ini untuk mempersiapkan pertemuan serigala hitam besok. Tak lama kemudian, seseorang membawakan sarapan. Setelah Luan selesai makan, dia hendak melanjutkan kultivasinya ketika dia melihat Gao Seng dan Hei Gao Guo berjalan ke halaman melalui jendela. Luan tercengang. Kedua orang ini jarang datang mencarinya sepagi ini. Mungkinkah sesuatu telah terjadi? Pintunya tidak tertutup. Keduanya berjalan ke pintu dan mengetuk sebelum masuk. Ketika mereka melihat Luan baru saja selesai sarapan, mereka datang ke Luan bersama-sama. Luan, bagaimana persiapanmu untuk pertemuan serigala hitam besok? Gao Seng langsung ke pokok permasalahan dan bertanya, Apakah kamu percaya diri? Ya, kami berdua sangat khawatir sehingga kami tidak bisa tidur sepanjang malam. Kami bahkan tidak sarapan, kata Hei Gao Guo cepat. Luan memandang keduanya dan berkata sambil tersenyum, tidak ada yang percaya diri sebelum pertarungan. Keduanya tercengang saat mendengar ini. Namun, meski kata-kata Luan agak kasar, itu masuk akal. Keduanya hanya bisa menggelengkan kepala. Setelah menemukan tempat untuk duduk, Gao Seng memandang Luan dan berkata, Kami berdua datang menemuimu karena kami ingin membantumu berlatih. Anda belum pernah bertarung di arena pertarungan sebelumnya. Kami ingin Anda menggunakan kami berdua sebagai lawan untuk melatih Anda sehingga Anda tidak dinilai melakukan pelanggaran. Luan tercengang. Melihat mereka berdua serius dan tidak terlihat bercanda, dia tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Itu tidak perlu. Aku pernah melihat orang lain bertarung di arena pertarungan. Aku mengerti aturannya. Bagaimana dengan senjata? Hei Gao Guo dengan cepat bertanya, Jika kamu bertarung di arena pertarungan, kekuatanmu akan meningkat pesat dengan senjata. Senjata apa yang kamu miliki? Ini, Luan merasa malu saat mendengar ini. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya tidak punya senjata. Itu benar. Luan tidak berencana menggunakan senjata apapun, termasuk belati. Dengan pengalamannya sebelumnya dalam membuat kesalahan di negara dewa pengobatan, Luan telah menggunakan belati beku dan banyak kartu truf lainnya ketika dia berada dalam kondisi manusia berbaju hitam. Oleh karena itu, dia tidak akan menggunakan apapun dalam keadaan normalnya untuk mencegah orang lain menebak identitasnya. Di arena pertarungan ini, dia bersiap bertarung dengan tangan kosong sejak awal. Sayang sekali, Gao Seng segera mengerutkan kening dan berkata, Mengapa kamu tidak segera mengambil senjata dan melatihnya hari ini? Itu lebih baik daripada bertarung dengan tangan kosong. Melihat ekspresi cemas Gao Seng dan Hei Gao Guo, Luan tersenyum dan berkata, Aku tahu kalian berdua memiliki niat baik, tapi aku tidak pernah menggunakan senjata. Aku terbiasa tidak menggunakan senjata. Kamu, Gao Seng dan Hei Gao Guo hanya bisa menghela nafas ketika mereka melihat Luan tidak mendengarkan nasihat mereka. Di mata mereka, Luan masih terlalu muda. Saat ini, mereka bertiga tiba-tiba melihat sosok cantik muncul di pintu masuk halaman melalui jendela dan berjalan ke arah mereka. Orang ini tidak lain adalah Liulan. Melihat kedatangan wanita muda ini, Gao Seng dan Hei Gao Guo secara alami tahu bahwa mereka tidak boleh terus tinggal di sini. Mereka segera bangkit dan pergi setelah menyapa Luan. Keduanya membungkuk pada Liulan di halaman dan kemudian buru-buru lari. Setelah itu, Liulan datang ke pintu dan mengetuk. Segera, suara Luan terdengar. Silakan masuk. Liulan masuk ke kamar dan melihat Luan baru saja membersihkan sarapan yang baru saja diamakan. Luan melirik Liulan dan berkata, Biarkan ruangan mendapat udara segar. Ayo keluar dan bicara. Liulan menganggup dan duduk di bangku di luar halaman bersama Luan. Setelah duduk, Mereka berdua tidak berbicara beberapa saat. Setelah beberapa saat, Liulan menoleh untuk melihat Luan dan berbicara dengan lembut. Saya mendengar tentang apa yang terjadi tadi malam. Liulan memandang Luan dan berkata dengan lembut, Namun, Wan Chong dan Song Qian Zhao sudah memusuhi Anda. Bahkan tanpa apa yang terjadi tadi malam, mereka pasti akan mengirim orang untuk mengincar Anda jika mereka tahu bahwa Anda akan berpartisipasi dalam Black Pertemuan Serigala besok. Luan sedikit menganggup dan berkata, Ya, saya minta maaf. Liulan memandang Luan dan menundukkan kepalanya. Dia berkata dengan lembut, Akulah yang membuatmu mendapat masalah. Luan memandang Liulan dengan aneh. Dia tidak menyangka wanita ini akan meminta maaf padanya. Ini bukanlah karakter Liulan. Saya baik-baik saja. Luan menggelengkan kepalanya dan berkata, Beberapa hal tidak bisa dihindari. Terlebih lagi, Kebetulan aku ingin mengetahui kekuatanku di arena. Mendengar kata-kata Luan, Liulan mengangkat kepalanya dan berkata, Saya di sini untuk masalah ini. Saya ingin memberi tahu Anda tentang Tiga orang terkuat yang mungkin Anda temui besok. Tiga orang terkuat. Luan memandang Liulan dan berkata, Tolong bicara. Tiga orang terkuat sebenarnya adalah orang terkuat di generasi muda dari tiga aliansi besar. Liulan berkata dengan serius, Mereka adalah sangguan ke dari aliansi pengolesan darah, Liu Saoyuan dari aliansi pedang besi, Dan Lu Qing dari aliansi simbol darah. Di kota Serigala Hitam, Pemimpin dari tiga aliansi besar disebut tiga pahlawan. Ketiga orang ini disebut tiga pahlawan baru. Bisa dibayangkan betapa kuatnya mereka. Dalam dua atau tiga tahun terakhir, Ketiga orang ini telah menjadi juara di semua kompetisi. Sebelum mereka bertemu satu sama lain, Mereka tidak akan kalah sama sekali. Mendengar kata-kata Liulan, Luan sedikit mengernyit. Namun, dia tidak takut. Sebaliknya, dia sangat senang. Semakin kuat lawannya, semakin baik. Ini karena dia tidak takut kalah. Saat ini, Liulan melanjutkan, Saya juga ingin mengingatkan Anda bahwa ketiga orang ini sangat kejam karena mereka tinggal di gunung jahat sepanjang tahun. Aku sudah bilang pada Lu King untuk tidak bersikap kasar saat bertemu denganmu. Namun, dua lainnya pasti akan diperintahkan untuk membunuhmu. Begitu Anda bertemu dua orang lainnya, Jangan mencoba menjadi berani. Luan terkejut saat mendengar ini. Dia melihat wajah cemas Liulan. Matanya yang cerah dan indah penuh kekhawatiran. Dia terus menatapnya, Membuatnya merasakan sedikit kehangatan di hatinya. Setelah wanita ini mengetahui apa yang terjadi tadi malam, Dia datang pagi-pagi sekali untuk menceritakan hal ini kepadanya. Dia tidak bisa mengabaikan kebaikan ini. Oleh karena itu, Luan menunjukkan senyuman langka dan berkata, Oke. 670. Keesokan harinya, konferensi serigala hitam. Luan bangun pagi-pagi sekali. Dia telah tidur selama enam jam pada malam sebelumnya. Saat ini, dia merasa penuh energi dan rileks. Setelah menggerakkan tubuhnya di halaman, dia merasa dalam kondisi yang sangat baik. Tidak lama kemudian, Gao Seng dan Hei Gao Guo datang. Ketika mereka melihat Luan sudah bangun, mereka merasa lega. Gao Seng bertanya pada Luan, Bagaimana persiapanmu? Tidak buruk. Luan tersenyum dan berkata, Aku baik-baik saja. Itu bagus. Gao Seng menganggup dan berkata, Banyak orang tidak bisa tidur sehari sebelum konferensi serigala hitam. Saya khawatir Anda tidak akan bisa istirahat dengan baik. Segera, mereka bertiga tiba di halaman bersama. Yang mengejutkan Luan, halaman itu sudah dipenuhi orang. Dari kelihatannya, hampir semua orang di Mountain Water Alliance sudah ada di sini. Chen Suang Dao dan dua master aliansi lainnya juga ada di sini. Ketika mereka melihat Luan tiba, Chen Suang Dao tersenyum dan berkata, Selain meninggalkan beberapa orang di utara kota untuk menjaga rumah, semua saudara dari aliansi air gunung ada di sini untuk mendukungmu. Semua orang memandang Luan, mata mereka dipenuhi dengan semangat. Luan melihat sekeliling dan tersenyum pada Chen Suang Dao. Saya harap saya tidak mempermalukan reputasi aliansi air gunung. Aku sudah menunggumu mengatakan itu. Chen Suang Dao tertawa dan menepuk bahu Luan. Dia berkata, Ayo pergi, Ayo pergi. Setelah itu, lebih dari seratus orang dari aliansi air gunung meninggalkan aliansi air gunung dan langsung menuju konferensi Serigala Hitam. Dengan begitu banyak orang yang berjalan di jalanan, rakyat jelata di sekitarnya semuanya memperhatikan. Konferensi Serigala Hitam berada di pusat kota, tempat arena seni bela diri terbesar berada. Arena seni bela diri itu memiliki panjang dan lebar 260 kaki, cukup bagi orang untuk menggunakan tangan dan kakinya. Meski konferensi Serigala Hitam diadakan setiap tiga bulan sekali, namun masih banyak orang yang datang untuk menonton. Lagi pula, semua orang tidak ada hubungannya dan ingin ikut bersenang-senang. Pagi-pagi sekali, banyak masyarakat jelata yang datang ke arena pencaksilat di pagi hari untuk mendapatkan tempat yang bagus. Oleh karena itu, saat langit sudah benar-benar cerah, sudah banyak orang berkumpul di sekitar arena pencaksilat. Alun-alun besar itu sepenuhnya dikelilingi oleh kerumunan. Ketika orang-orang dari aliansi air gunung tiba, mereka hanya bisa berdiri di luar. Tapi hal baiknya adalah aliansi air gunung masih menjadi salah satu aliansi. Status mereka jauh lebih tinggi dibandingkan rakyat jelata. Orang-orang di sekitar dengan bijaksana memberi jalan bagi mereka. Bagaimanapun juga, orang biasa tidak mungkin berada pada level yang sama dengan guru surgawi. Aliansi Mountain River adalah salah satu aliansi yang paling awal dari semua aliansi. Aliansi lainnya jauh lebih lambat. Satu demi satu, guild memasuki arena. Tentu saja, tiga guild besar adalah yang paling menarik perhatian. Ketika aliansi darah pengorbanan, aliansi pedang besi, dan aliansi simbol darah memasuki alun-alun dari tiga arah berbeda, semua orang memberi jalan bagi mereka. Dipimpin oleh wakil ketua aliansi dari masing-masing aliansi, mereka berjalan menuju arena pertarungan tangan. Tiga aliansi besar mewakili kekuatan tertinggi di kota Serigala Hitam. Baik rakyat jelata maupun para guru surgawi memandang mereka dengan kagum. Akhirnya, ketika anggota tiga aliansi besar berdiri diam, penonton langsung bertepuk tangan. Setelah itu, Tuan Rumah Majelis Serigala Hitam melompat ke arena besar. Dia mengedarkan energi asal surganya dan menyebarkan suaranya jauh dan luas. Semua peserta, silakan naik ke atas panggung. Begitu dia mengatakan itu, semua orang melihat sekeliling dengan penuh semangat. Orang-orang dari berbagai aliansi besar keluar dari barisan mereka dan tiba di garis depan. Mereka kemudian melompat ke atas panggung. Dalam sekejap, jumlah orang di handbattle arena meningkat drastis. Luan, yang berada di depan Mountain River Alliance, tidak ragu-ragu. Setelah memberi isyarat kepada tiga master aliansi, dia juga melompat ke arena pertarungan tangan. Setelah setengah jam, lebih dari 60 orang berkumpul di handbattle arena. Di bawah perhitungan cepat dan praktis Tuan Rumah, setiap orang dengan cepat dibagi menjadi dua tingkatan sesuai dengan kekuatan mereka. Mereka adalah kelompok master surgawi tingkat dua dan kelompok master surgawi tingkat tiga. Tidak ada guru surgawi tingkat satu atau tingkat empat yang berpartisipasi. Di antara mereka, terdapat 27 orang di grup master surgawi tingkat dua dan 39 orang di grup master surgawi tingkat empat. Setelah perhitungan, pembawa acara membiarkan semua orang mengambil undian dan kemudian turun dari panggung untuk menunggu. Namun, meski disebut undian, Tuan Rumah justru membagikannya satu per satu. Pembawa acara melihat sekeliling, menarik nafas dalam-dalam, dan berkata dengan keras, dulu, kelompok guru surgawi tingkat dua akan memulai terlebih dahulu. Namun, demi keadilan, kelompok master surgawi tingkat tiga akan memulai terlebih dahulu. Begitu dia mengatakan itu, kerumunan itu langsung berdiskusi. Namun, bagi para penonton ini, tidak masalah siapa yang memulai lebih dulu. Mereka di sini hanya untuk menonton pertunjukan. Ada pun berbagai aliansi besar, mereka tidak peduli dengan hal semacam ini. Namun, semua orang tahu bahwa Tuan Rumah pasti diinstruksikan oleh orang lain. Jika tidak, hal seperti ini tidak akan terjadi. Ketika Luan kembali ke kerumunan aliansi Sungai Gunung, orang-orang di sekitarnya segera mengelilinginya dan bertanya, Luan, kamu nomor berapa? Luan menyebarkan undiannya dan berkata, nomor satu. Saat semua orang melihat ini, tubuh mereka gemetar. Wajah Chen Suangdao langsung menjadi gelap. Dia menoleh untuk melihat pembawa acara di atas panggung dan berkata dengan gigi terkatup, itu pasti ulahnya. Itu benar, Pang Lu Guang juga mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, dulu selalu dengan undian. Namun, kali ini dia berinisiatif untuk menarik undian. Dia pasti telah melakukan sesuatu. Ketika semua orang di arena pertarungan tangan kecuali Tuan Rumah, Tuan Rumah melihat sekeliling dan berkata dengan lantang, saya umumkan bahwa turnamen Serigala Hitam telah resmi dimulai. Sekarang, ayo undang nomor satu dan nomor dua ke panggung. Wah! Penonton bertepuk tangan dan bersorak. Karena ini adalah pertarungan pembuka, semua orang memberikan tepuk tangan terhangat. Aku akan ke panggung. Luan berkata kepada orang-orang di sekitarnya. Hati-hati, orang-orang Mountain River Alliance buru-buru bersorak. Lakukan yang terbaik. Kami percaya kepadamu. Luan tersenyum dan tidak menunda lebih lama lagi saat dia melompat ke arena. Namun, saat melihat lawannya melompat kering di sisi lain, matanya menyipit. Orang yang melompat ke atas panggung tidak lain adalah Wancong. Reputasi Wancong di kota Serigala Hitam tidak perlu disebutkan. Ketika semua orang di bawah panggung melihat Tuan Muda dari Aliansi House Darah memasuki panggung, mereka memberikan tepuk tangan yang lebih antusias. Di tengah sorak-sorai yang riuh, Luan memandang Wancong dari kejauhan. Sepertinya Wancong ingin bunuh diri saat dia masih belum mahir dalam Hand Battle Arena. Kamu datang seperti yang diharapkan. Wancong memandang Luan dari jauh dan mencibir. Untungnya, aku khawatir kamu tidak berani datang karena kepengecutanmu. Dengan cara ini, aku masih bisa mengagumimu. Luan memandang Wancong dari kejauhan dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Saya tahu bahwa Anda berada di tahap tengah level 3 dan kekuatan Anda sedikit lebih tinggi dari saya. Wancong melihat keheningan Luan dan berpikir bahwa Luan meremehkannya. Ia berkata dengan nada meremehkan, tetapi arena pertarungan tangan berbeda. Di sini, aku akan memberitahumu apa yang disebut dengan teknik pertarungan. Saat dia berbicara, cincin Wancong menyala, dan pedang muncul di tangannya. Bila ini cerah dan berkilau dan bukan hanya untuk pamer, Luan melihat senjata ini tertanam dengan dua inti kristal. Bahkan jika dia tidak menggunakan energi elemen langit atau kekuatan inti kristal, senjata ini masih akan meningkatkan kekuatannya dengan selisih yang besar. Pembawa acara melihat ke kiri dan ke kanan dan berkata kepada mereka berdua, kemenangan atau kekalahan akan berakhir ketika kamu mengaku kalah, meninggalkan panggung dan mati. Dalam sebuah pertempuran, akan ada hidup dan mati, terserah takdir. Apakah kamu memahami? Luan dan Wancong menganggupkan kepala. Pembawa acara menarik nafas dalam-dalam dan mengumumkan dengan lantang, putaran pertama resmi dimulai. Hua! Gelombang sorak-sorai meletus dari penonton. Setelah teriakan itu, Wancong mulai bergerak. Dengan pisau di tangan kanannya, dia mengambil satu langkah ke depan dan berlari menuju Luan. Jarak antara mereka berdua adalah 10 kaki penuh. Jarak ini cukup baginya untuk mengumpulkan kekuatannya. Bahkan jika dia tidak menggunakan energi elemen langitnya, momentumnya saja sudah cukup untuk menggerakkan guru surgawi dengan level yang sama. Di sisi lain, dibandingkan dengan Wancong yang gagah, Luan masih berdiri di tempat yang sama. Dia tampak tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Dibandingkan dengan situasi kekerasan di sisi lain, tempat ini seperti udara yang tenang. Apa yang Luan lakukan? Kenapa dia tidak menghindar? Huseng melihat situasi di atas panggung dan berkata dengan cemas, jika dia tidak menghindar sekarang, semuanya akan terlambat. Dia bukan satu-satunya yang berpikir demikian. Semua penonton juga berpikir demikian. Ketika Wancong melihat Luan tidak bergerak, rasa jijik di matanya menjadi lebih jelas. Dia berlari sekuat tenaga dan tiba di depan Luan dalam sekejap. Alasi pedangku, Wancong meraung dan mengayunkan pedangnya. Kecepatannya saja sudah cukup untuk menyebabkan bilahnya tertutup lapisan api saat dia menebas leher Luan. Jika pedang ini mendarat, kepala Luan pasti akan terpisah dari tubuhnya. Pada saat ini, Luan akhirnya mulai bergerak. Sesaat sebelum Wancong melambaikan tangannya, tubuhnya sudah mulai bersandar ke belakang. Bilahnya mengiris udara di depannya. Di saat yang sama, dia sudah mengangkat kakinya dan menendang ke arah dantian Wancong. Terima kasih telah menonton!